Terima kasih. 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 Halo Pak Rektor. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Rektor? Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Insmail Rice. Yang di belakang siapa? Isi sihat Pak. Insmail Rice ngoru. 这些. Ini covid ini bikin kita gak bisa kabur kemana-mana ini ya gak Tapi insya Allah kita virtual juga cukup lah Ini saya lagi di rumah, mohon maaf kalau ada suara-suara yang agak mengganggu ya terutama anak-anak ini Ya udah maaf sih, rupanya kelihatan nyampe itu ya Iya, tapi ya disini langsung saya berangkat, tuh kan tuh penampakannya langsung datang Iya ini nih Resiko kalau zoom di rumah begini Iya Itu nyantai kelihatan yang beresan Menampakan anak, kalau Pak Rektor Pak Aziz tadi menampakan istrinya ya gak Kalau Pak Rektor Alkolam menampakan apanya nih belakangnya nih Lama gak ketemu ini Pak Kangen mau di Akarta sebetulnya ya Saya kira ya, ini kita harus tahan-tahan dululah Iya Kita nih mati aja di rumah ya Bapak-bapak Kita mulai Kami Kami Terima kasih. Ya, maaf berarti handphonenya diganggu sama anak. Pak Rektor, IAI Alkolam, mulai jam berapa nih kita nih? Ini, sebentar lagi, IAI. Alhamdulillah. Saya belum pernah ke IAI Alkolam, padahal Malang itu saya sering ke Malang. Saya itu konsultan penasehatnya IIBS Taskiah International Islamic Boarding School Malang itu. Di Taskiah, Pak Adik ya? Sama Mas Abidin, kepala sekolahnya atau direkturnya itu adik kelas saya waktu S2 di Flinders. Taskiah luar biasa. Kalau ke arah selatan, masih jauh. Kalau Taskiah itu di Batu, Pak Adik. Jadi dari Kota Malang ke arah barat kalau Taskiah. Kalau kita ke arah selatan. Mas Abidin, kalau Pak Adik pernah gegenggong sekali ya. Saya bawa ke Pondok Putri waktu itu. Alhamdulillah berkah ya, saya ya. Nanti saya bawa lagi ke Pondok Putri yang lain ya. Yang dulu itu kan Pondok Putri yang pertama ya. Yang pertama itu. Nanti saya bawa ke Pondok Putri yang terbaru. Di Genggong. Ada dua tempat yang terbaru dalam 10 tahun ini. Terbaru ya? Iya, yang terbaru. Yang paling akhir adalah Pondok Mahasiswi dan Tahfid Pondok Putri. Jadi Pak Rektor, ini kan sudah ada Pak Aziz nih. Rektor Perukuran Tinggi Swasta yang the first time ever yang menjadi universitas. Jadi mungkin saya kan namanya keynote speech, ya kan nggak perlu lama-lama. Sisanya Pak Dr. Abdul Aziz aja pakai ini aja yang ini, ya nggak? Apalagi PC-nya sudah mantap itu ada biru-birunya. Kalau saya siap bersama-sama dah untuk kepentingan umat. Insya Allah. Kita menyiapkan untuk menjadi menjahit. Tapi saya kan harus berguru ke Jenengan nih, ya. Insya Allah. Iya, saya ini, saya sejak bulan Maret sampai sekarang. Bulan akhir Agustus nih, sama sekali nggak kemana-mana. Di lockdown betul. Sekalipun nggak pernah naik pesawat, kereta kemana-mana. Betul-betul di Jakarta aja. Bahkan saya belum sempat mudik ke kota keliru saya. Ke Pekalongan itu belum nih, coba. Sejak ini mulainya ada COVID. Yang penting kita sehat semuanya, itu yang paling utama. Maaf, Pak Bapak, apakah bisa kita mulai? Oh, siap. Mulai, mulai, yuk. Sudah tentu mengganggu ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, segena pembicara sejaring nasional yang dilakukan oleh Paskasarjana Institut Agama Islam Alkolam yang bertema Paradigma Keilmuan Perburuan Tinggi Perburuan Tinggi Berbasis Kesantren Untuk kumpul, berdiskusi, meskipun dilaksanakan secara daring, memperbincangkan, memperbincangkan tentang sesuatu hal yang sangat penting bagi Keilmuan Perburuan Tinggi yang berbasis kesantren, yaitu tentang paradigma. Nah, dan saya juga sangat bersyukur sebagai host di sini, saya perkenalkan dulu ya, saya host Dari ini, nama saya Siti Aisyah, dia salah satu dosen di Institut Agama Islam Alkolam. Nah, saya juga sangat berbahagia pada bagian hari ini bisa mengumpulkan empat orang atau tiga orang dan ditambah Direktur Paskasarjana Yayang Kolam. Jadi, empat orang Kiai yang keempat-empatnya adalah doktor. Doktor yang saya sangat yakin mereka, beliau-beliau ini adalah orang-orang yang sangat pas untuk membincangkan tentang paradigma keilmuan Perburuan Tinggi berbasis kesantren, para Kiai dan para doktor. Ini sesuatu yang luar biasa. Sebagai khas, mungkin saya tidak akan banyak berbicara. Sebelumnya, mari kita buka dulu acara kita pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Fatihah, Surat Al-Fatihah. Semoga seminar dalam jaringan kita ini bisa terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat dan juga mendapatkan al-Fatihah. Baik, sebelumnya pada semua peserta, sudah berapa peserta Pak yang sudah di sini? 100? Sudah ada sekitar 130-an peserta yang sudah mengikuti seminar kita. Sebelumnya, mungkin perlu saya ingatkan untuk subscribe di channel YouTube kami, yaitu di Alkolam TV. Jangan lupa untuk subscribe kepada semua peserta. Mungkin langsung saja, jadi kita mulai. Jadi, ada beberapa tahapan, ada beberapa tahapan acara kita. yang pertama adalah opening speech yang akan diberikan oleh Direktur Pasca Sarjana Institut Al-Germai Selama Alkolam, yaitu Dr. Kiyai Haji Abdurrahman, SHI MPD. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh pilot speaker kita, yaitu Kiyai Muhammad Adib Abdus Somad MAG MED PhD. Beliau adalah Kasudit Kelumbagaan Dikis Kemenang. Nah, setelah itu baru nanti kita akan akan melanjutkan pada materi yang akan disampaikan oleh dua orang-orang sumber, yaitu Bapak Dr. Haji Abdulaziz Wahab dari Universitas Zenul Hasan, Genggong. Dan dilanjutkan oleh Bapak Dr. Muhammad Adib MAG selaku Rektor Institut Agama Islam Alkolam. Saya tidak akan berpanjang lebar, langsung saja saya serahkan waktu untuk kesempatan pertama yaitu opening speech akan diberikan kepada beliau Dr. Kiyai Haji Abdurrahman, SHI MPD selaku Direktur Pasca Sarjana Institut Agama Islam Alkolam. kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hari ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Siti Aisyah sebagai host, kita sudah mengumpulkan tiga Kiyai yang luar biasa untuk membicarakan paradigma keilmuan di perguruan tinggi yang berbasis pesantren. yang pertama yang terhormat Bapak Kiyai Haji Muhammad Adib Abdul Somad MED PhD beliau adalah Kasudid Kelembagaan di Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta Terima kasih atas kesediaan jenengan untuk memberikan keynote speaker pada webinar atau seminar daring atau sedaring pada kali ini. Mudah-mudahan kesempatan ini kita bisa mendapatkan banyak informasi yang bisa kita laksanakan untuk memajukan perguruan tinggi kita ke depan. Kemudian yang kedua Alhamdulillah juga bergabung dengan kami Gus Aziz atau Kiyai Aziz Dr. Kiyai Haji Abdul Aziz Wahab dia adalah orang yang luar biasa yang sebenarnya kita kenalnya hanya lewat apa namanya lewat WA dan lewat sosial media yang lain. Beberapa kali ketemu tapi memang belum begitu banyak kita bicarakan hanya akhir-akhir ini kita sering bicara karena beliau adalah satu-satunya di Indonesia yang berhasil menjadikan perubahan tinggi Islam menjadi universitas di bawah Kementerian Agama yang pertama kali di Indonesia. Dalam kesempatan kali ini saya selaku pribadi dan juga selaku sivitas akademika mengucapkan selamat kepada seluruh keluarga Zainul Hasan yang sudah menjadi universitas. Mudah-mudahan kami di sini juga bisa segera menyusul menjadi universitas di bawah naungan Kementerian Agama. Kemudian juga berikutnya adalah Rektor Yai Al-Kolam beliau adalah kakak sebuah saya orang yang luar biasa Dr. G. Haji Muhammad Adib beliau juga buku terakhir yang sebagai karya beliau adalah tentang para ribang keilmuan di perubahan tinggi yang khusus kepada pengabdian masyarakat. Nanti mungkin juga ada karena ini webinar ini bukan bedah buku mungkin nanti buku beliau ini nanti akan ada cara khusus untuk dibedah tetapi itu menjadi salah satu insya Allah menjadi salah satu referensi beliau dalam webinar ini. Dan saya terima kasih kepada host di webinar kali ini kepada Ning Siti Aisyah beliau adalah dekan fakultas syariah juga terima kasih saya saya sampaikan kepada seluruh tim media center di Al-Kolam khususnya Gusrohim Pak Ahsan Pak Mas Kurbaikuni Pak Doktor Holik dan kawan-kawan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan juga saya mohon maaf sebagai opening speech saya mohon maaf kalau kemudian banyak kendala dalam webinar ini dari hal teknis mungkin karena apa namanya player yang kami sebarkan rupanya baru saja ditemukan oleh Panidia disitu tidak ada tanggal dan tidak ada jam mudah-mudahan semua peserta yang sudah mendaftar mengetahui bahwa webinar tentang tema ini adalah hari ini dan jam ini tetapi seperti yang disampaikan tadi sudah banyak yang masuk mudah-mudahan apa namanya semuanya bisa mengikuti seminar ini dengan baik sekali lagi terima kasih dan mohon maaf dan saya ucapkan selamat mengikuti sedaring atau webinar nasional dengan tema paradigma keilmuan di perguruan tinggi islam di perguruan tinggi keaguman islam yang berbasis pesantren harapannya webinar ini bisa mempublikasi sebenarnya perguruan tinggi yang berbasis pesantren itu memiliki paradigma keilmuan yang luar biasa sehingga nanti bisa menjadi sumbangsih yang luar biasa juga untuk kemajuan bangsa dan negara demikian dari saya sekali lagi terima kasih dan mohon maaf selamat mengikuti hadan alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang sampaikan kepada Bapak Dr. Fiyai Abdul Rahman Direktur Pasca Sarjana Istri Agama Islam Al-Kolam selanjutnya webinar tentang paradigma keilmuan perguruan tinggi berbasis pesantren sebagai maaf sebagai keynote speaker yaitu Bapak Kiai Haji Doktor Bapak Kiai Haji akan menyampaikan keynote speech tapi sebetulnya saya perkenalkan dulu oke monggo suaranya macet bu bos ya agak dekat lagi sama microphone-nya kayaknya ya itu sudah 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 masuk sebetulnya saya perkenalkan beliau Bapak Muhammad Abdul Somad PhD jadi beliau adalah kasudit kelembagaan diktis Kementerian Jakarta nah beliau lahir di Pekalongan pada tanggal 2 Agustus 1976 masih muda ternyata Pak belum 50 oke itu pun itu akan itu oke nah itu banyak pendidikan beliau beliau MI SMP dan SMA di Pekalongan selanjutnya selanjutnya beliau S1 di Fakultas Syariah IIN Wali Sungai Semarang dan selanjutnya S2 S2 juga di IIN Semarang dan beliau mendapatkan Biasiswa di Australia S2 dan S3 di Australia tahun 2007 sampai 2009 sampai tahun berapa ini Pak kok saya tahun 2014 sampai 2014 S2 sampai S3 nah karya-karya beliau diantaranya itu adalah menjadi beberapa artikel beberapa buku dan ini kayaknya yang banyak itu tentang tentang hukum tentang hukum tentang hukum tentang pendidikan juga ya cukup bidangnya cukup luas juga Pak ada tentang pasawuf juga tentang musik juga nah disini ada dialetika sufi dan musik tahun 2005 lalu ada dekonstruksi hukum anatomi masalah peniskinan dan yang yang tertulis disini yang terbaru itu tentang menggagas pendidikan Islam non-dikotomik tahun 2007 nah dan karir yang pernah beliau umban yang terakhir adalah kasudit kelembagaan dan kerjasama diktis dan sebelumnya ada sekretaris proyek IDB 4 in 1 tim bidatu naskah menteri agama RI ketua DKM al-barokah dan penasehat konsultan IIBS sampai hari ini Pak sebagai konsultan baik demikian ini sekilas tentang sosok beliau selanjutnya saya persilahkan waktu kepada Bapak Yai Muhammad Adib somat untuk menyampaikan kinesidenya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 yang sama-sama kita hormati para rektors ini ada dua rektors yang pertama rektors Yai Al-Qolam Syekh Dr. Adib Dr. K. Haji Adib namanya sama dengan saya yang kedua adalah rektor dari Universitas Zainul Hassan Genggong Bapak Dr. Abdul Aziz semoga kedua rektors yang tersebut diberikan selalu kesehatan sehat walafiat untuk mengembangkan perguruan tinggi berbasis agama pesantren kedepannya Allahumma amin serta para civilitas akademika Yai Al-Qolam Direktur Pasca Wakil Rektor 1, 2, 3 dan saya kira ibu host atau moderatornya Neng Aisah yang saya hormati dan saya banggakan ini seluruh civilitas akademika Yai Al-Qolam serta audiens yang mungkin tidak gabung di Zoom ya ini yang juga di live di Youtube yang saya hormati dan yang saya banggakan saya pertama berterima kasih atas undangan untuk Zoom ini dan barangkali kalau tadi disebut Kiai yang lebih tepat apa namanya apa namanya Kiainya itu ya itu Kia Abdul Aziz jadi beliau saya silaturahim ke pesantren ke Bapak Kiai di pengasuh di sana di Zainul Hasan Zainul Hasan Genggong itu luar biasa besar sekali para pesantrenya kalau diperhatikan saya enggak tahu ini Pak Rektor Yai Al-Qolam sama Pak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong itu pakai sarung seperti saya apa enggak itu ya coba dicek itu Bu Bu Neng Aisa itu seperti yang pakai sarung saya doang kali ya jadi jadi yang yang benar-benar untuk mendiskusikan apa namanya paradigma perpulantingi berbasis pesantren itu saya jadi kalau pesantren itu ya mau diskusikan pakai sarung seperti ini ya kan sebetulnya saya enggak apa enggak perlu di share enggak apa-apa saya sudah buka laptop saya satunya biar saya bisa melihat yang lainnya Bu ya itunya ditampilkan enggak apa-apa tapi mungkin untuk kepentingan apa namanya teman-teman audien silahkan aja enggak apa-apa jadi saya diminta untuk diminta untuk berbicara terkait dengan paradigma keilmuan perpulantingi berbasis pesantren tadi sudah dikenalkan jadi sama Neng Aisyah saya memang alumni wali songo S1 di sana lalu saya selamatkan S2 di 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 public policy di Flinders University di Flinders University di Flinders University di Flinders University mungkin apa harusnya di anmo dulu aja semuanya biar ini baik saya lanjutkan jadi saya selesai S3 dari Flinders University tahun 2014 S2 S3 saya dapat beasiswa dari Australian Government melalui EDS dan Endeavor tapi sana kan terang saya basisnya dari kebetulan dari keluarga pesantren dan saya kira diskusi yang disampaikan pada kesempatan hari ini sudah sangat tepat yaitu bagaimana kita meropong kekuatan tinggi yang belakang ini banyak sekali dari pesantren oke silahkan next slide-nya slide berikutnya adalah saya menampilkan foto saya yang dia pakai sarung bisa dilihat disitu saya mengatakan bahwa the future of higher education is in question as university struggles to remain on current challenges and the future needs of the society ini suara saya jelas apa enggak ya Bu Host Pak Rektor Halo jelas suaranya ya jelas Pak sangat jelas oke Alhamdulillah ini kalau yang saya enggak pakai saya enggak pakai sarung jadi itu saya waktu di NUS jadi saya menchallenge kepada yang ada gangguan frekuensi Pak halo bisa dilanjut ya baik perkuluan tinggi saat ini ditantang the future of higher education is in question as university struggles to remain relevant to respond current challenges and the future needs of the society coba kita lihat ada dua persoalan itu bahwa perkuluan masa depan perkuluan tinggi itu dipertanyakan karena perkuluan tinggi sepertinya kewalahan untuk mampu merespon dan tetap relevan merespon tantangan kekinian dan masa depan kebutuhan yang akan datang bagi masyarakatnya jadi ini harus direspon oleh perkuluan tinggi termasuk di dalamnya adalah perkuluan tinggi berbasis pesantren sesungguhnya elaborasi terkait dengan paradigma ilmuwan atau tantangan apa yang dihadapi dan yang harus dilakukan oleh perkuluan tinggi berbasis pesantren itu saya sampaikan di slide 19 dan 20 kalau mau strike forward tapi izinkan saya akan bercerita tentang konteksnya dulu nah ini beberapa outline saya oke next slide nya jadi outline saya adalah existing problems kemudian yang dihadapi selanjutnya saya akan membicarakan realitas adanya digital transformation in education kemudian merespon adanya itu semua saya sampaikan juga nanti singkat adalah grand design Islamic education ke depan seperti apa lalu current condition of Islamic education itu khususnya adalah bagaimana perkuluan tinggi berbasis pesantren dan implikasinya seperti apa dan possible solution oke kita masuk kepada beberapa problem yang kita hadapi saat ini oke next slide ya slide selanjutnya beberapa problem yang dihadapi perkuluan tinggi Indonesia saat ini itu adalah kenyataan bahwa perkuluan tinggi di Indonesia itu ada dualistic supervision yang saya sebut ya jadi karena ada kementerian agama yang menangani juga pendidikan tinggi kemudian ada kementerian juga menangani pendidikan tinggi dan beberapa kaya lain jadi dualistic supervision within the Indonesian high education sector khusus untuk kita tentu ada overlapping area of concern antara kebijakan perkuluan tinggi yang ada di kementerian agama dan juga perkuluan tinggi atau PTU yang berada di kementerian dalam riset saya saya sebutkan list itu perkuluan tinggi umum atau yang berada di bawah kementerian atau dulunya kementerian list teknik saya kategorisasikan sebagai secular based universities kemudian perkuluan tinggi yang di bawah kementerian agama itu adalah religious based universities itu kenyataan di lapangan kita melihat ada dualistic supervision itu memang ada overlapping area of concern jadi on the other hand academically kita itu masih harus berhubungan dengan kementerian 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 saat ini tetapi secara kelembagaan kita di bawah kementerian agama bagaimana ada PT KI baik negeri swasta dan sebagainya tetapi untuk bisa mengurus misalkan guru besar harus mendapatkan dari kementerian kemudian untuk mengurus apa namanya izin prodi yang umum di kementerian agama meskipun ada PP 46 2019 yang itu memungkinkan sesungguhnya kedepannya urusan guru besar untuk bidang-bidang ilmu-ilmu keselaman akan kita ajukan bisa diproses di kementerian agama itu kemudian saya berbicara grand design implication nah yang kedua adalah challenge of industrial revolution ini sudah banyak dibahas ya sebelum covid saya kira banyak tema-tema seminar berbicara tentang tantangan perubahan tinggi menghadapi revolusi industri 4.0 bahkan 5.0 kemudian disruption era dan lain sebagainya ini kenyataan yang ada dan yang terakhir yang saat ini yang kita rasakan adalah kenyataan kita semua sedang menghadapi pandemi covid yang itu tidak saja dirasakan di Indonesia tapi global global pandemi ya kan dan covid-19 ini covid-19 itu telah merubah ya has triggered radical change within education sector itu saya selanjutnya ya silakan selanjutnya jadi covid-19 itu sudah merubah apa namanya situasi ya itu kan situasi pembelajaran tidak saja di pembelajaran tetapi juga bidang-bidang yang lain seperti saat inilah yang kita rasakan kita yang biasanya bisa seminar secara offline bertemu bertetap muka dengan adanya covid-19 kita itu dipaksa untuk melakukan seminar bahkan wisuda secara virtual ada juga pelantikan secara virtual dan lain sebagainya ini tantangan covid dalam bidang pendidikan yang kita rasakan bahkan lewat SKP kita masih diminta untuk melakukan pembelajaran jarak jauh untuk beberapa zona yang masih dinyatakan tidak aman tapi usus untuk perpulauan tinggi didorong untuk pembelajaran jarak jauh atau online learning oke selanjutnya next slide selanjutnya saya berbicara tentang digital transformation in education coba kita perhatikan apa tantangannya saat ini silahkan selanjutnya building integrating pedagogy and technology jadi saya sebelum masuk ke pembahasan paradigma perukuran tinggi basis pesantren dan apa tantangannya coba kita lihat dulu bagaimana realitas yang terjadi akibat adanya pandemi covid kemudian kita dipaksa untuk meresponnya dengan merubah segala sesuatunya model pembelajarannya kurikulumnya dan lain sebagainya secara online jadi kalau kita lihat di bahkan ini kita terlihat ya saya juga ini mengadopsi dari IT juga learning itu it is learn as it is jadi itu sudah tidak lagi bisa dieksekusi di di era sebagai supporternya tetapi sudah berubah menjadi mobile learning ya kan e-learning akhir itu adalah limit learning may be kendak anytime anywhere yang masuk disini harus dikirimkan dan fungsi ICT itu adalah banyak saja gitu jadi kita melihat bahwa dengan adanya situasi saat ini pembelajaran itu banyak didorong dengan pembelajaran secara jaring secara online dimana ICT nya itu memungkinkan membantu gitu yang terakhir adalah para pembelajaran yang bisa dilakukan anytime bahkan dalam setiap waktu saya juga pernah mengalami ada undangan virtual meeting di tiga lokasi dan tempat yang berbeda inilah kenyataan pedagogi di era sekarang ini yang sudah kita integrasikan dalam integrating pedagogi and technology beda dengan traditional learning oke selanjutnya nah ini kalau kita melihat sekarang itu ada contohnya fenomena mungkin apa itu ya yang masif online courses ya jadi ini sekarang dilakukan coba kalau kita perhatikan ya di beberapa di google aja kita mesti harus merespon ini karena masif online courses ini dilakukan di berbagai tempat ini saya kasihkan beberapa data singkat aja gak lama-lama karena ini hanya background seperti misalkan adalah silahkan selanjutnya adalah future learn itu menampilkan beberapa kebutuhan-kebutuhan orang yang mau belajar dalam ilmu-ilmu tertentu tapi mohon maaf rata-rata ilmunya yang ditawarkan adalah ilmu-ilmu umum knowledge management leadership ini coba bayangkan disini coba future learn itu tampilan dari pembelajaran yang tadi dimanapun kapanpun itu sekarang seperti ini subjek yang ditawarkan ini fenomena yang ada saat ini ini pembelajarannya sekarang seperti itu jadi kita kan belum tahu kapan ini si covid ini akan berakhir dan kenyataan pembelajaran ini sudah berjalan oke selanjutnya itu juga seselain future learn ada juga ini alasannya alasannya kenapa model-model pembelajaran secara virtual ini diminati saat ini karena learn anything and learn together and learn with export jadi mereka-mereka itu para audiens bisa belajar apa saja misalkan saya basisnya tata kalah ilmu-ilmu agama saya kepingin mempelajari strategic management itu bisa atau business management atau healthcare medicine or teaching dan itu langsung dihubungkan dengan para exportnya ini merupakan apa namanya konten-konten online learning yang sudah available yang sekarang ini banyak diminati jadi ada juga di samping future learn ada ad-act itu itu juga sama ini contoh-contohnya kalau Anda silakan selanjutnya ada ad-act nanti cosera cosera juga menawarkan beberapa model-model kursus secara online coba ini kita bayangkan ini ad-act ini dari visi dan sejarahnya dia itu kenapa harus menyediakan sarana seperti ini ini dari Harvard jadi ini belum banyak di respon oleh perguruan tinggi berbasis keagaman Islam yang kemudian memungkinkan ada beberapa materi-materi pembelajaran yang bisa dilakukan dikursuskan secara online dan kemudian para kiai narasumber ada di situ katakanlah fikir zakat dan lain sebagainya ini apa namanya hal-hal yang perlu kita sadari bahwa inilah realitas kenyataan kita bikronya seperti ini saat ini oke selanjutnya ada cosera ini coba ini perhatikan cosera juga sama nih ini cosera coba kalau kita lihat our global learning community berapa ini jumlahnya 5.743 24 juta 80 jutaan luar biasa coba ini peminatnya ini global learning community jadi ini opening openingnya sejak tahun 2012 sudah sudah hampir 8 tahun yang lalu mereka sudah terbiasa ini ketika ada fenomena seperti ini semakin peminatnya nah kita lihat perbandingan dengan cosera itu coba di cosera itu ditawarkan berapa bisa anda bisa belajar learn the light skills belajar skill-skill yang sangat terkini sertifikat review for career earn certificate or degree coba bayangkan itu online dan bekerjasama dengan beberapa tentu provider yang kita masih dapat terus saya next slide selanjutnya habis ini saya langsung mau ke slide yang inti cosera ini itu sudah diikuti hampir 60 juta coba bayangkan 60 juta dan apa namanya web developernya itu Julio itu dari Sile ini beberapa orang-orangnya coba dari sini kita bisa lihat sebenarnya di handle tidak banyak orang tetapi luar biasa ininya lalu saya akan berbicara apa yang mesti kita lakukan kita harus bisa melakukan contohnya ini saya lakukan pada next selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mendesain adanya apa namanya materi-mertiri yang bisa diakses secara virtual itu basisnya kita pesantren kursusnya yang handle adalah guru-guru kiai yang memang ahli yang eksper dalam bidangnya bisa kemudian ada konsultasi fikir zakat fikir wakaf penumpulan umur Quran mau yang mendapatkan sertifikat dan sebagainya ini mestinya kita bisa melakukan itu pesantren itu dan ini harus dipikirkan karena ini ke depan memang generasi milenial bukan seperti generasi kita generasi kita ini kan kita generasi kolonial kalau generasi anak-anak milenial itu everything IoT internet of things generasi apa namanya yang selalu dimana internet itu menjadi kebutuhan yang sehari-hari selanjutnya saya berpindah kepada grand design silahkan kita lihat grand design yang naik sebelumnya kalau kita perhatikan grand design perubahan tinggi itu kita pada tahapan 2015 sampai 2019 itu semestinya strengthening institutional capacity jadi kita memperkuat kapasitas institusi diharapkan didorong sampai tahun 2024 itu reaching national competitiveness sampai pada akhirnya diharapkan 2034 becoming world reference of Islamic studies jadi PT KI kita mengharapkan melakukan studies jenpenis mengharapkan perguruan tinggi keagaman Islam kita menjadi referensi dan destinasi rujukan dunia dalam bidang ilmu-ilmu keislaman yang bisa mengintegrasikan Islam dan sains luar biasa ini cita-citanya dan itu potensi itu sangat ada di pesantren oke next slide slide selanjutnya ini tidak perlu saya kira di skip saja arah kebijakan pengembangan PT KI tadi sudah saya jelaskan intinya kita ingin menjadikan destinasi rujukan dan destinasi dunia untuk seluruh PT KI kita langsung saja ke slide nomor 19 yang current condition of Indonesian higher education nah kalau kita perhatikan pada slide ini saya memetakan yang tadi saya kategorisasikan ada satu sisi kementerian agama yang membawahi beberapa perkuan tinggi keagaman islam atau PT KI yang saya kategorisasikan sebagai religious based universities ada kemudian kementerian atau kementerian sekarang yang membawahi PTU slide selanjutnya nomor 19 yang current condition setelah ini jadi kalau kita perhatikan ini di klik-klik semuanya biar nampak semuanya yang paling bawah yang policy itu kan in term of Indonesian high education there are two kinds of high education Indonesia secular based universities and religious based universities jadi saya kategorisasikan secara apa namanya kasar-kasarnya itu ada dua kira-kira begitu jadi kalau di bawah kementerian agama saya kategorisasikan religious based university kemudian di bawah kementerian itu secular based university karena apa kalau kita melihat kepada kompetensi di poin 01 itu bahwa religious based university atau perubahan tinggi di bawah kementerian agama itu berdiri dengan core kompetensinya itu adalah mereka sangat menguasai betul dalam bidang-bidang ilmu-ilmu keislaman jadi core kompetensinya itu dalam bidang ilmu-ilmu keislaman lalu kemudian dikembangkan transformasi kelembagaan dimulai tahun 2002 ada kemudian disiasati dengan IIN atau IIN with wider mandate jadi IIN dengan mandat yang diperluas ada apa namanya pembukaan tatris-tatris bahasa inggris biologi macam-macam yang cikal bakalnya akan menjadi fakultas-fakultas umum atau fakultas sains dalam UIN kita dan tahun 2002 2002 itulah kemudian awal dimulai dari UIN Jakarta sampai sekarang ada 17 tapi perubahan tinggi yang dibawa kementerian agama memang tadi core kompetensinya diawali dengan kemampuan basic dalam bidang-bidang ilmu-ilmu keislaman lalu diekspansi supaya kita bisa berkontribusi terhadap peradaban dunia maka kelembagaannya itu kita kembangkan dan juga kefakultasan dan keilmunya juga tidak lagi fakultas ilmu-ilmu keislaman yang selama ini ada tarbiyah syariah itu kemudian kita pahami bahwa ilmu-ilmu keislaman itu tidak dikotomik jadi mempelajari ayat-ayat kolia sekaligus mempelajari ayat-ayat kolia Allah itu ya itu pada satu paradigma tidak saling dikotomi kalau kemudian itu tidak dirubah maka kesempatan perguruan tinggi keagaman islam untuk ekspansi dan berkontribusi terhadap peradaban dunia akan sulit dan yang yang satu sisi yang yang kita hadapi juga adalah perguruan tinggi yang yang secular based university yang poin 02 itu yang dibawa ke mendikut itu mereka memang dididikan tidak dalam apa namanya lahirnya itu tidak kor kompetensinya itu bukanlah dalam ilmu-ilmu keselaman itu ilmu-ilmu umum kan gitu nah yang menjadi masalah secular based university itu tends to learn islamic studies outside the curriculum of their universities jadi ada kecenderungan saat ini bahwa perguruan tinggi perguruan tinggi umum itu ada nuansa sifitas akademiknya baik dosen mahasiswa dan sebagainya juga kencang sekali ingin belajar ilmu-ilmu keislaman tapi sayang karena tidak di provided disediakan di kampus PTU-nya mereka kemudian cenderung belajar ilmu-ilmu keislaman itu di luar di luar itu cenderungnya apa belajar ke haroka karena dua SKS yang dilakukan untuk belajar pendidikan agama islam itu tidak cukup tentunya ini kalau lihat poin keempat environment-nya itu in term of islamic environment due to globalization as well as the implication of transnational ideology secular based universities tends to be more religious saya katakan begitu jadi ini ada kondisi yang overlap jadi karena ada situasi lingkungan pasca reformasi ada transnational ideology dan perguruan tinggi umum yang dibawah kemendiput saat ini cenderung sangat religius di belakangan ini ada hiroh kira-kira gitu belajar islam yang sangat tinggi namun sayang sekali saya katakan disini cara belajar mereka yang belajar keislaman yang tidak ditampung dengan kurikulum yang memang disetting sebagaimana perguruan tinggi keagaman islam yang core competensi dalam ilmu-ilmu islaman itu kemudian sangat mudah sekali di hijack dibacak dengan pemahaman-pemahaman islam yang sangat sempit lalu apa kontribusinya untuk konteks pesantren ini ini poin kelima jadi sekarang ini strong demand of Indonesian Muslim society who wants to continue their study in institutions that integrate secular knowledge and Islamic teaching and link saat ini ada kecenderungan yang sangat kuat sekali bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan studi untuk anak-anaknya di institusi yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan juga umum jadi Islamnya dapat utamanya kemudian juga mereka tidak ketinggalan ilmu umumnya itulah yang kemudian kita melihat transformasi kelembagaan sudah sangat tepat tapi bingkai yang kita garansi adalah integrasi Islam dan sains dengan Islam wasatia Islam rahmat dan alami lalu apa tantangannya bagi apa namanya perubahan tinggi berbasis pesantren oke silahkan slide selanjutnya saya katakan di slide selanjutnya bahwa perubahan tinggi berbasis pesantren itu memiliki peluang yang sangat bagus ini langsung aja lompat yang poin ketiga the Islamic high education based on pesantren has a very good opportunity to create graduates that enable to integrate Islam and science or secular knowledge more comprehensively if they protect their core competency seriously jadi perubahan tinggi keislaman perubahan tinggi Islam yang berbasis di pesantren memiliki peluang yang sangat bagus untuk mewujudkan mengimplementasikan cita-cita integrasi Islam dan science karena apa? karena di pesantren itu turus itu sudah terjadi membaca kitab sudah selesai nah ini kalau kita refleksi evaluasi terhadap existing beberapa win setelah kurang lebih puluhan tahun berjalan ada beberapa kelemahan yaitu input input para mahasiswanya setelah dibuka ada fakultas kedokteran fakultas psikologi fakultas saintek dan selain sebagainya senderung peminat keuin itu adalah mereka-mereka yang lahir dari latar belakang umum yang tidak dari pesantren yang tentu turusnya tradisi ilmu-ilmu keislamannya tidak sama dengan orang-orang yang masuk ke dulu-dulu ketika IIN itu artinya apa? mereka tidak memiliki model yang sangat kuat yang sangat bagus untuk memahami ilmu-ilmu islaman apalagi diajak untuk integrasi islam dan science nah ini ini yang poin yang bisa bisa di apa namanya menurut saya bisa di kapitalisasi dan bisa menjadi unik dan distingsi bagi perkulian tinggi berbasis pesantren nah poin tiga ini yang akan saya elaborasi karena ini merupakan mungkin slide saya yang terakhir ya saya mencermati kayak misalkan ini ada Pak Rektor Universitas Zainul Hasan Kinggong itu ada perkulian tingginya di dalam pesantren ini harus betul-betul dimaknai dalam kerangka itu jadi siapapun yang mau masuk ke perkulian tinggi yang ada di pesantren atau berdiri atas inisiasi dan juga dorongan pesantren maka mereka harus dibawa ke madha pesantren madha pesantren itu apa? ya harus mereka menguasai kompetensi dalam ilmu-ilmu keselaman sehingga kemudian mereka itu menjadi wisudawan menjadi alumni-alumni yang wise yang bijak dalam mensikapi perbedaan yang saat ini luar biasa nampak kita tantangannya gitu apalagi kemudian ada potensi kemudian berkembang menjadi universitas maka integrasi Islam dan sayanya ini menjadi integrasi Islam dan sayanya yang bisa dikontrol karena inputnya adalah para maiswa yang dipastikan adalah mereka-mereka yang bisa menguasai kitab kuning membaca kitab kuning bisa apa namanya hasana-hasana Islam klasik itu bisa dilakukan karena kita harus ingat bahwa kejayaan peradaban Islam itu dulu ya dimulai dengan tradisi yang seperti ini gitu nah kalau pesantren ini tidak bisa memagari apa namanya fenomena ini ini yang saya sayangkan dan ini yang saya sebutkan di slide selanjutnya setelah ini adalah maka pesantren akan kehilangan identitasnya karena kemudian justru pesantren mendapatkan dampak negatif jadi ada banyak orang-orang umum datang ke pesantren they bring their own tradition culture macam-macam dan kemampuannya juga tidak bisa dikontrol masuk aja ke univeritas atau perguruan tinggi di pesantren ya kemudian mereka bawa masalah masalah yang pertama tentu adalah input mereka mereka tidak menguasai ilmu-ilmu Islaman yang bagus kalau kemudian mereka ini tidak bisa dikontrol ya sejujurnya ini menjadi masalah baru dan ini jangan sampai karena ini bisa menjadikan parasit bagi existing santri-santri yang sudah diedukasi lama mulai dari Aliyah sampai mungkin Mahat Ali yang ada di pesantren jadi saya melihat ini beberapa bagaimana caranya reduce overlapping area of concern dan saya sampaikan di sini pesantren and high education pesantren needs to expand their capacity to contribute Islamic integration in a serious platform learn from the existing UIN jadi harus belajar dari keberadaan UIN-UIN yang sudah ada saat ini atau universitas berbasis keislaman yang milik Ormas dari NU dari Muhammadiyah atau perkuan tinggi berbasis keislaman apa problemnya kira-kira apa yang bisa ditawarkan dari pesantren tapi as long as saya kira pesantren bisa menjaga core kompetensinya menjaga ruh pesantren sebagaimana yang kita punya saat ini insya Allah itu kata nonaka itu adalah knowledge yang tidak bisa di copy paste itu namanya tacit knowledge keilmuan sosok Kiai yang ada di pesantren itulah yang tidak mudah di copy paste karena itu mengajarkan suri tauladan doa macam-macam itu itu yang tidak ada di perukuran tinggi perukuran tinggi yang umum itu jadi saya kira itu saja yang saya sampaikan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan beberapa apa namanya ya trigger ya untuk diskusi lebih lanjut dan bermanfaat bagi kita semuanya khususnya yang saat ini diberikan amanah untuk menahkodai perukuran tinggi yang basisnya adalah pesantren demikian dari saya ikhidina sirwatul musyakim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati baik terima kasih Bapak Muhammad Adit Abdus Somad PhD yang telah menyampaikan secara komprehensif tentang tantangan dan peluang bagi PTKI terutama PT AI berbasis pesantren baik selanjutnya mungkin kita lanjutkan kesempatan berikutnya kepada Bapak Kiai Dr. Abdul Aziz dari Universitas Zainul Hasan Genggong sebelumnya saya perkenalkan dulu beliau adalah Dr. Haji Abdul Aziz lahir pada tanggal 5 Agustus 1965 di Banyuanyar Robolinggo Riwayat Pendidikan beliau SD di Banyuanyar MI juga SD dan masih MI juga di Robolinggo juga nih Pak NG MTS Wali Songo Kedung Sari Maron SMA Zainul Hasan Genggong Fakultas Tarbiah Universitas Zainul Hasan Genggong tahun 88 Sarjana Muda ini Sarjana Muda selanjutnya Sarjana Serata 1 PAI STAI Zainul Hasan Genggong tahun 91 S2 PAI juga Unmer Malang oh ternyata Jendela pernah di Malang Pak ya oh iya S3 nya di Malang Unisma S2 nya oh iya oh iya oh disini kok tertulis Unmer gak mungkin salah ketik teman-teman itu S2 nya di Unisma di Unisma Malang S3 nya di Unmar Malang S3 nya di Unmer tahun 2015 dan ada Riwayat Pendidikan Non Formal di Madrasa Jiniah di Lembaga Dakwa Pesantren Lembaga Bahasa Arab Lembaga Bahasa Inggris semuanya di Pesantren Zainul Hasan Genggong lalu ada General English Conversation Pro Bolinggo dan di Club Metodologi Dakwa Tingkat Provinsi Jawa Timur Beliau pernah menjadi guru di MI Hidayatul Islam Kepala MTS Apa ini Ijatul Mutaan Limin Waka MTS Kepala MTS Wah jenengan kok langganan Kepala Kepala MA dan Kepala TU Dan seterusnya Banyak sekali Pak Dan yang terakhir Sekarang sebagai Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Untuk periode 2020 Sampai 2025 Berarti Dengan Rektor Pertama Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kebanyakan Organisasi Tentu saja Di NO Ini saya lihat Ada NO Ada PKP NO Ada MUJNO Dan seterusnya Mungkin tidak perlu Saya bacakan Keseluruhannya Karya-karya beliau Terutama Banyak sekali Disini Ada 12 Dan Disini Yang menarik Ada disini Paradigma Pendidikan Pesantren Zainul Hasan Genggong Ternyata Mungkin ini Pas sekali Nanti mungkin Akan disampaikan Sedikit Mungkin Mungkin cukup itu Untuk memperkenalkan Sosok beliau Selanjutnya Waktu Saya serahkan Sepenuhnya Untuk menyampaikan Materi Tentang Paradigma Pendidikan Tinggi Berbasis Pesantren Bunggong Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Walhamdulillah Ala Nikmatil Islam Wa Taufikihi Wa Kafa Biha Din Niamah Wassalamuala Wassalamuala Suratul Ambiya Walmursalim Sayyidina Muhammadin Wa'ala Dua Sohbi Haji Ma'in Wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Doktor Adi Pabud Somad Ketua Kelembagaan Sudit Kelembagaan Diktis Kemenak RI Yang tadi Sudah Banyak Memberikan Sumbang Sih Pemikiran Arah Dan Kebijakan Tentang Pengembangan Dan Peningkatan PTKS Berbasis Pesantren Saya hormati Kepada Bapak Rektor Diktur Paskar Serjana IAI Alkuala Malang Saya sangat Senang Sekali Dilibatkan Diundang Untuk Menjadi Narasumber Pada Pian Pian Hari ini Tentu Juga Pada Semua Keserita Yang Berbahagia Alhamdulillah Kalau Saya Lihat Tadi Yang Pake Sarung Mas Adipin Insya Allah Yang Lain Gak Ada Yang Pake Sarung Saya Juga Pake Celana Di Kampus Ini Ya Saya Di Lingkungan Podok Pesantren 32 Tahun Menjadi Kepala Biru Pendidikan Podok Pesantren Jadi Mendampingin Pengasuk Yang Waktu Itu 10 Tahun Kami Mendampingi Almarhum Melaribilah Yajah Hassan Syukurijal Kemudian Mulai 91 Sampai Sekarang Mendampingi Pengasuh Penduk Pesantren Jalan Sam Genggon Haji Muhammad Hassan Berbicara Tentang Paradigma Keilmuan Perguruan Tinggi Berbasis Pesantren Ini Kalau Bicara Soal Pesantren Insya Allah Menarik Sepanjang Masa Karena Ada yang Berpendapat Ciri Khas Pendidikan Asli Indonesia Itu Adalah Pondok Pesantren Karena Jauh Sebelum Merdeka Pesantren Itu Sudah Ada Bahkan Ratusan Tahun Ada Salah Satu Pondok Pesantren Yang Sudah Ada Sejauh Sebelum Merdeka Termasuk Pesantren Genggong Yang Sekarang Regenerasi Estafet Kepemimpinan Pangasuh Sudah Masuk Pada Keempat Rode Keempat Pangasuh Yang Keempat Yang Usianya Sudah 180 Tahun 105 Tahun Sebelum Indonesia Pesantren Terjenerasan Genggong Itu Sudah Ada Dan Mungkin Juga Banyak Pesantren Pesantren Begitu Kemudian Kalau Saya Berbicara Tua Pesantren Ya Mungkin Juga Kita Semua Pada Yang Hadir Pada Kesempatan Ini Melihat Bahwa Pesantren Itu Kalau Boleh Saya Katakan Unik Tata Bertahan Bertahan Dari Masa Kemasa Pada Masa Penjajahan Pesantren Tetap Tetap Jalan Apapun Yang Terjadi Ketika Itu Pengasuh Pesantren Tetap Mengajar Pagi Sore Malang Dalam Kondisi Apapun Pada Saat Masa Orde Lama Pesantren Tetap Jalan Aksis Kemudian Pada Orde Baru Yang Waktu Itu Banyak Sebagian Orang Yang Bila Pesantren Dimarginalkan Pesantren Dikecilkan Bahkan Sama Sekali Diabaikan Pesantren Itu Ya Tetap Jalan Tetap Jalan Kemudian Pasar Reformasi Jalan Intinya Saudara-saudara Ketahanan Kemandirian Pesantren Yang Diasuk Oleh Para Pendiri Pesantren Itu Sampai Sekarang Pun Terus Berkembang Bahkan Secara Kelembagaan Berkembang Terus Baru Mendapatkan Pengakuan Dari Pemerintah Pada Undang-Undang Pesantren Pada Tahun 2019 Itu Kalau Dihitung Cukup Panjang 74 Tahun Kondok Pesantren Baru Mendapatkan Pengakuan Pemerintah Mendapatkan Perlindungan Dari Pemerintah Melalui Undang-Undang Pondok Pesantren Jadi Dikaji Menurut kami Sangat Menarik Sangat Menarik Kira-kira Ada Apa sih Pesantren Itu Kok bisa Bertahan Kenapa Pesantren Bertahan Minimal Kalau Menurut Sama Nga Mati Para Pengasuh Pesantren Itu Yang Kuat Adalah Riyadh 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 Tirakat Fikirnya Sangat Kuat Ya Wa Kulubuhum Ila Dikrillah Zalikahu Dallahu Yahdi Bihim Ayy Asya Ini Barangkali Yang Perlu Kita Renungkan Pembiasaan Para Pengasuh Pesantren Pendiri Pesantren Itu Sangat Kuat Zikirnya Yang Sudah Tidak Lagi Terhitung Berapa Jumlah Zikir Yang Dibaca Berapa Istiwfar Yang Dibaca Berapa Hamdallah Yang Dibaca Karena Mereka Karena Sudah Mendekatkan Diri Kepada Allah Maka Hidayah Selalu Ada Pada Para Pendiri Pesantren Akhirnya Senang Biasa Mendapatkan Pertolongan Dari Allah Subhanahu Madrasa Juga Begitu Di kalangan Pondok Pesantren Bertahan Sampai Sekarang Padahal Kalau kita Tahu 54 Tahun Madrasa Itu Diakui Tidak Ada Payung Hukum Undang Undang Hanya Melalui Peraturan Pemerintah Baru Diakui Tahun 2003 Pada Masa Reformasi Dan Sekarangpun Alhamdulillah Madrasa Di Lungan Pesantren Semakin Mendapatkan Pengakuan Dari Kementerian Agama Subhanallah Saya Terima kasih Sekali Kepada Mas Adib Pada Bapak Direktur Kementerian Bapak Direktur Pendidikan Islam Kementerian Agama Alhamdulillah Perjalanan Panjang Yang Dilakukan Oleh Kami Di Di Pesantren Zainul Hasan Genggong Ada Sebuah Perguruan Tinggi Pertama Berbentuk Universitas Universitas Islam Universitas Zainul Hasan Pada Tahun 68 Kemudian Berjalan 20 Tahun Ketika Itu Karena Mengikuti Regulasi Kemudian Tidak Menisyarat Lalu Berubah Menjadi Sekolah Tinggi Imot Harbiah Pada Tahun 88 Kemudian Pada Tahun 94 Berubah Menjadi Sekolah Tinggi Agama Kurang Itu Waktu 26 Tahun Alhamdulillah Dengan Penataan Pengembangan Program Studi Kemudian Pengembangan SDM Dilingkuhan Sekolah Tinggi Lalu Berubah Menjadi Institut Ilmu Keislaman Jelasan Genggong Dan Baru Pada Tanggal 13 April 2020 Melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2020 Tanggal 13 April 2020 Alhamdulillah Telah Diresmikan Menjadi Universitas Islam Zainul Hassan Genggong Ini Kita Sangat Senang Sekali Tinggal Kita Perkuat Seperti Yang Disampaikan Oleh Doktor Adib Tadi Bagaimana Untuk Menguatkan Nilai-nilai Keislaman Nilai-nilai Keilmuan Pada Semua Program Studi Ketika Sudah Menjadi Universitas Maka Semua Disiplin Ilmu Tentu Sudah Akan Ada Di Dalamnya Karena Itu Kembali Pada Madrasah Mengapa Madrasah Juga Bertahan Sampai Sekala Itu Tidak Lepas Dari Filosofi Pendiri Pondok Pesantren Kemudian Juga Pada Akhirnya Dimana Pondok Pesantren Dibahas Kemudian Pada Akhirnya Juga Pendirian Mahat Ali Kalau Boleh Kita Simpulkan Secara Sederhana Mungkin Bahasa Kita Pesantren Diabaikan Pesantren Tidak Diundangkan Ternyata Pesantren Terjalan Pesantren Sampai Sekarang Terus Berkembang Kelembagaannya Juga Berkembang Pengembangan Area Pondok Pesantren Kita melihat Begitu Banyak Banyak Yang sudah Berkembang Program Pengembangan Ketenagaan Juga Begitu Bahkan Secara Kompetisi Lembaga Lembaga Pendidikan Pesantren Tidak Kalah Ketika Diukur Prestasinya Dengan Pendidikan Secara Umum Alhamdulillah Ini Yang Perlu Kita Patut Syukuri Kepada Kementerian Agama Yang Punya Kompeten Terus Mengawal Apa Yang Ada Di Pesantren Pada Akhirnya Mendapatkan Sebuah Kepulang Sampai Sekarang Sudah Sudah Yang Saya Hormati Satu Di antara Barangkali Yang Perlu Kita Kaji Bersama Ketahanan Pesantren Kemandirian Pesantren Kemudian Pada Akhirnya Di Beberapa Pesantren Telah Berdiri Akademi Berdiri Sekolah Tinggi Berdiri Universitas Yang Kita Sebut Berbasis Pesantren Yang Perlu Kita Jadikan Tauladan Yang Pertama Para Pangasuh Pesantren Juga Punya Visi Yang Sangat Jauh Kedepan Sangat Jauh Kedepan Kalau Boleh Kami Contohkan Pada Tahun 68 Itu Kalau Kita Mungkin Kita Baca Tentang Situasi Politik Itu Terjadi Krisis Politik Yang Pada Waktu Tapi Almarhum Al-Aribillah Ki Haji Hasan Sefurijal Pada Tahun 68 Ternyata Sudah Mendirikan Sebuah Universitas Yang Dimulai Dengan Sekolah Persiapan Universitas Yang Diresmikan Pada 8 September Tahun 1968 Persiapan Dulu Setelah Itu Baru Dibangun Gedung Kemudian Baru Diresmikan Oleh Menteri Koordinator Dan Menteri Agama Bapak Doktor Ki Haji Idham Khalid Ini Kalau Kita Membahas Kalau Kita Analisa Kalau Kita Mengambil Sebuah Contoh Sederhana Penampilan Para Pengasuh Pesantren Itu Ternyata Punya Pemikiran Yang Cukup Panjang Punya Visi Jauh Kedepan Masyarakatnya Masih Duta Huruf Krisis Politik Itu Masih Terjadi Ternyata Pendiri Pesantren Jelang Sam Genggong Ini Sudah Punya Fisi Kedepan Untuk Mendidikan Sebuah Universitas Dan Alhamdulillah Cukup Panjang Perjalannya Baru Tahun 2020 Kembali Menjadi Universitas Jelang Sam Genggong Tentu Tidak Lain Kami Terima Kasih Pada Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kelembagaan Yang Telah Menugaskan Asesor Dari Bandite Kemudian Dinilai Dan Alhamdulillah Sudah Memiliki Standar Bahkan Sudah Lebih Dari Standar Yang Sudah Dihentukan Kemudian Yang Patut Kita Teladani Yang Pertama Perguruan Pesantren Pendiri Pesantren Memiliki Istiqomah Yang Luar Biasa Kalau Saya Lihat Di Pesantren Genggong Utamanya Pagi Suri Malam KIAI Pengasuh Pesantren Itu Mesti Ngajar Kasih Kuliah Ke Perguruan Tinggi Juga Begitu Kasih Kuliah Perguruan Tinggi Dan Waktunya Karena Di Genggong Ada Universitas Zainul Hassan Genggong Juga Ada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yang Sekarang Juga Dipersiapkan Untuk Menjadi Sebuah Universitas Juga Di Lungan Pesantren Ke Istiqomah Luar Biasa Bahkan Setiap Ngajar Coba Kalau Lihat Kalau Saya Pagi KIAI Ngajar Itu Mesti Dengarin Pasti Tidak Lupa Membaca Doa Tawasul Kepada Pengarang Kitab Tidak Lupa Selalu Membaca Tawasul Yang Menjadi Pembiasaan Di lingkungan Pondok Pesantren Termasuk Kampus Karena Harus Magari Tadi Katanya Bapak Kasubit Kelembagaan Harus Kita Jaga Tradisi Pondok Pesantren Itu Selalu Membaca Tawasul Yang Perlu Kami Contohkan Mungkin Disle Tidak Ada Akan Saya Bacakan Setiap Pertemuan Rapat Rapat Dari Pendidikan Dasar Sampai Pendidikan Di Setiap Kita Rapat Di Dosen Bahkan Setiap Dosen Akan Memulai Kuliah Kita Wajibkan Membaca Tawasul Dulu Pada Jam Pertama Seperti Contoh Yang Akan Kami Bacakan Allahumma Ini As'aluka Wa Atawajahu Ilaika Bin Nabi Muhammadin Nabi Rahmah Ya Muhammad Ya Rasulullah Ini Tabadjahtu Bika El-Rabi Fih Hajati Fadduk Dali Allahumma Ini As'aluka Wa Atawajahu Ilaika Bikaramat Ilmarhum Al-Arib Bila Haji Muhammad Hassan Haji Hassan Sayfuryal Haji Imam Syawwati Ya Syih Hassan Ya Syih Hassan Syih Furyal Ya Saykha Ya Saykha Ini Tawajah Ini Yang Yang Menjadi Yang Menjadi Pembiasaan Setiap Pertemuan Pertemuan Bahkan Dalam Bulan Ini Sudah Ditambah Dengan Bacaan Bacaan Yang Lain Sebab Penguatan Tentang Doa Misalnya Allahumma Allahumma Sahla Illa Maj'al Tuh Sahla Wa Anta Ya Allah Wa Anta Ya Allah Wa Anta Ya Allah Wa Anta Tajul Hasna Gida Syi Tashah Allahumma Alhimi Rusti Wa Idhni Min Syari Nafsi Ini Tradisi Pesantren Bagaimana Menjadikan Sebuah Tradisi Di Kampus Nilai Pesantren Kemudian Keteladanan Pendiri Pesantren Salah Satunya Adalah Nilai Riyabah Pendekatan Diri Kepada Allah Seperti Yang Kita Tahu Nilai Riyabah Itu Pertama Jaga Hati Sering Saya Mendapatkan Bundingan Dari Pesantren Tolong Hati Jaga Jangan Sombong Jangan Hasut Jangan Pernah Ada Hiri Hati Itu Yang Sering Disampaikan Jaga Hati Bagaimana Menjadi Sebuah Keikhlasan Pada Pada Penampilan Warga Pendok Pesantren Sering Guru-guru Saya Memberikan Pengertian Semacam Ini Al-ikhlas Sirun Min Sirri Istauda Tuhu Fal-baman Ahbatu Min Ebani Ikhlas Itu Adalah Rahasia Allah Rahasia Dari Rahasiaku Yang Aku Titipkan Kepada Hati Seseorang Man Ahbaktu Min Ebati Yaitu Orang Yang Dicintai Dari Allah Mungkin Selanjutnya Sudah Sudara Bagaimana Kita Menjadi Sebuah Hamba Allah Yang Dicintai Allah Maka Sering Para Pangasuk Santren Dari Bangun Tidur Sampai Tidur Maka Harus Ada Pembiasaan Diri Untuk Berbuat Baik Dalam Kehidupan Sehari Hari Kemudian Nilai Istiqomah Nilai Keikhlasan Nilai Semangat Pejuang Agama Nilai Semangat Pejuang Bangsa Keteladanan Ketika Belajar Selalu Tawasul Ini Kebiasaan Yang Sudah Kita Lakukan Di Kampus Untuk Menjadi Sebuah Budaya Dalam Waktu Menguatkan Tradisi Keilmuan Kondol Santren Kemudian Keteladanan Mungkin Slide Berikutnya Transfer Budaya Pesantren Seperti Juga Disampaikan Oleh Kasudit Kelembagaan Tadi Sudah Sudah Raya Maka Zaman Ini Sudah Bukan Zaman Ketika Saya Kuliah Gitu Ya Tapi Sudah Zaman Milenial Pertanyaannya Pada Zaman Milenial Yang Serba Teknologi Sekarang Ini Apa Yang Perlu Dikuatkan Sebagai Keilmuan Berbisnis Pondol Santren Maka Ini Kita Jadikan Yel Yel Dan Ada Kajian Zaman Boleh Berubah Tapi Akidah Tetap Kuat Zaman Boleh Berubah Tapi Syariat Tetap Terjaga Zaman Boleh Berubah Tapi Ahlakul Karimah Tetap Menjadi Hiasan Diri Jadi Kemajuan Ilmu Pengetahuan Setinggi Apapun Standarisasi Pendidikan Pada Santri Maka Tetap Harus Memiliki Sebuah Sikap Tawabu Kepada Guru Kepada Kiai Ini Yang Selalu Ditanamkan Karena Kalau Misalnya Ini Tidak Bisa Kita Kawal Tidak Bisa Kita Jaga Boleh Jadi Nanti Ketuntasan Pendidikan Pada Program Maskasarjana Bahkan Doktor Sekalipun Karena Gurunya Tidak Sepinter Kita Mungkin Mungkin Seterusaha Akan Menjadi Sasaran Empuk Yang Kita Kritik Tapi Ini Yang Ditanamkan Oleh Para Pengasuh Kesantren Silahkan Pinter Cerdas Tapi Tetap Memiliki Jiwa Tawadu Kepada Guru Karena Kita Tetap Berpegang Pada Prinsip Pendapat Ulama Salam Sahabatul Ilmi Bil Muzakaw Wabbarukatuhu Bil Khidmah Wanafakhu Birtus Syekhi Jadi Untuk Menjadi Orang Pinter Itu Tentu Harus Baca Dan Baca Bahkan Kalau Kita Sampaikan Di kalangan Kampus Itu Kita Bangga Pada Mahasiswa Yang Rajin Belajar Dan Mengaji Bahkan Ketika Mahasiswa Baru Masuk Ke Kampus Kita Ini Mencoba Untuk Menata Sistem Kedepan Harus Kenal Sejarah Pesantren Filosofi Pesantren Pemikiran Para Penghasuh Pesantren Maka Kita Siapkan Salah Satu Buku Buku Tentang Filosofat Pesantren Genggong Yang Kebetulan Penulisnya Saya Sendiri Kemudian Ada Paradigma Pesantren Genggong Yang Ketiga Adalah Ada Buku Kiai Sang Manager Haji Muhammad Hasan Mata Wakil Allah Peran Dan Tanggung Jawab Jadi Kalau Ingin Tahu Tentang Sejarah Pesantren Genggong Bagaimana Paradigma Tiga Buku Inilah Bahkan Pada Saat Kami Berikan Sambutan Pada Saat Serah Terima SK Lewat Meeting Zoom Ketika Itu Pada Tanggal 15 Romadon Yang Lalu Tepatnya Tanggal 8 Mei 2020 Untuk Menyambut Universitas Ini Ada Tiga Kurikulum Institusi Yang Sudah Kami Persiapkan Untuk Mengawal Keilmuan Tradisi Pesantren Itu Yang Pertama Mahfudat Fadha Ilul Iman Yang Kedua Mahfudat Fadha Ilul Nabi Was Sohabah Yang Kediga Mahfudat Al Muhimmatul Akidah Al Hasanain Yang Kediga Ini Bentuknya Kitab Kebetulan Juga Dikarang Oleh Pangasuk Pesantren Bersama Saya Ini Sebetulnya Ada Sebuah Keinginan Untuk Menjaga Budaya Pesantren Secara Keilmuan Dan Budaya Pesantren Tetap Berjiwa Tawadu Satu Contoh Disitu Di Buku Fadha Ilul Iman Kalau Ada Pembahasan Wudu Karena Di era Sekarang Kadang-kadang Mereka Cuma Kembali Kepada Al-Quran Kadang-kadang Begitu Ada Kelompok Tertentu Maka Kita ingin Memberikan Sebuah Sumbansi Yaitu Dasar Quran Hadis Dan Ulama Misalnya Tang Wudu Ada Ayat Al-Quran Hadis Hadis Nabi Kemudian Kita Menginginkan Para Lulusan Apapun Jurusannya Di kampus Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Ini Memiliki Standarisasi Minimal Memiliki Standar Maka Ada Ujilisan Tentang Buku Tadi Yang dimaksud Mahfadul Iman Mahfadul Fadu'il Iman Mahfadul Fadu'il Nabi Wasahabah Kalau Belum Lulus Nilai B Maka Ini Tidak Katak Kutikhoris Tidak Lulus Belum Dikategorikan Lulus Minimal Harus B Nilainya Ini Kita Berikan Fadu'il Nabi Fadu'il Liman Di semester Lima Kalau Fadu'il Nabi Wasahabah Di semester Tujuh Yang Kita Berikan Setelah itu Baru Diuji Secara Lesan Kemudian Kalau Sudah Lulus Berarti Yang Mendapatkan Sertifikat Maka Sebelumnya Juga Ada Uji Kompetensi Kemampuan Baca Al-Quran Dan Lain-lain Kami Menyadari Maka Tertarik Sekali Seperti Yang Disampaikan Oleh Bapak Kasubid Kelembagaan Tadi Jangan Sampai Perguan Tinggi Berbasis Pesantren Ini Ternyata Rasanya Seperti Perguan Tinggi Yang Sifatnya Umum Maka Harus Tampil Beda Kebijakannya Kita Harus Bikin Selan Berkiru Menjadi Mapan Selanjutnya Slide Slide Membangun Tradis Pesantren Tradisi Budaya Budaya Akademik Kemudian Budaya Keilmuan Kami Kadang-kadang Sering Merenung Sering Berfikir Kadang-kadang Fenomena Di kampus Ini Lebih Pada Keunggulan Mampu Mengkritisi Tapi Sebetulnya Tidak Idealis Yang Banyak Ia Punya Kemampuan Untuk Mengkritik Kritis Tapi Tidak Idealis Kadang-kadang Keilmunya Kosok Dalam Bahasa Yang Sederhana Penampilannya Oke Tapi Sebetulnya Secara Keilmuan Tidak Kenapa Ulama Terdahulu Mereka Tawabu Tapi Punya Karangan Kitab Yang Begitu Banyak Seperti Imam Syafi'i Katakan Sederet Kitab Begitu Banyak Gehazi Mbak Sahari Pendiri Nahdlatul Ulama Punya Karangan Kitab Begitu Banyak Termasuk Almarhum Alhamdulillah Yaji Muhammad Hassan Punya Karangan Kitab Ternyata Mereka Cerdas Pinter Tapi Juga Produktif Tapi Tawadu Dalam Sejarah Kehidupannya Ini yang Perlu Kita Toladani Jangan Sampai Para Mahasiswa Kita Menang Penampilan Penampilannya Oke Serah Keilmuan Kita Nah Kami Berharap Dalam Dunia Perguan Tinggi Berkesantren Itu Banyak Kader Mualif Kader Pengarang Kitab Mampu Membaca Kitab-kitab Klasik Yang Dikarang Oleh Para Ulama Terdahulu Kemudian Kita Kutip Kemudian Menjadi Sebuah Kajian Di Kalangan Kampus Contoh Ketika Sampai Pada Bab Nikah Misalnya Menikah Menurut Ulama Sifulan Ulama Kemudian Dikitab Apa Menurut Ulama Sifulan Dikitab Apa Kemudian Ada lagi Menurut Ulama Sifulan Dikitab Apa Habis Itu Kita Berikan Komentar Dimana Kesamaan Dan Perbedaannya Kami Menginginkan Sudah-sudah Raya Karena Karena Kampus Pertama Di Bawah Kementerian Agama Universitas Islam Zainul Hassan Genggung Ini Kampus Pertama Di Bawah Kementerian Agama Tentu Kami Akan Terus Berupaya Menjadikan Universitas Ini Sesuai Dengan Pesan Bapak Direktur Pendidikan Tinggi Islam Profesor Doktor Bapak Profesor Doktor Arsikel Salim Dimana Harus Beda Tampilannya Suasita Akademiknya Harus Beda Perikulumnya Juga Beda Yang pada Akhirnya Belum Menyampaikan Apa Keumumulan Universitas Islam Berbasis Pesantren Di Bawah Menteri Agama Harus Beda Dengan Universitas Yang Pada Ya Salah Satunya Membangun Tradisi Dan Keilmuan Melalui Apa Yang Tulis Seperti Selain Baik Berikutnya Saudara Satu yang Menarik Baranggali Yang Pernah Kami Sampaikan Kalangan Para Dosen Para Dosen Yang Pernah Kami Sampaikan Kepada Para Dosen Termasuk Para Mahasiswa Itu Kalau Kalau Pada Pertinggi Para Perjuang Tinggi Umum Kadang-kadang Kita Lihat Di Di Berbagai Media Itu Kemudian Ketika Terjadi Kontradiktif Sebuah Pemikiran Lalu Mengkritik Secara Terbuka Ya Kami Sampaikan Waktu itu Kepada Dosen Kepada Mahasiswa Kami Sebagai Rektor Di Bawah Pondok Besantren Tidak Alaki Dengan Sebuah Kritik Tapi Sampaikanlah Kritik Itu Dengan Cara Yang Terbaik Salah Satunya Dengan Berakhlak Karimah Sesuai Dengan Tematik Apa Yang Diinginkan Kemudian Kita Masawarahkan Baru Kita Duduk Bersama Saya Kira Begitu Secara Singkat Kami Ingin Mendengarkan Kemudian Saran Dan Pendapat Apa Yang Diinginkan Oleh Para Auden Nanti Sehingga Ada Sebuah Kesimpulan Bahwa Pergulan Tinggi Berbasis Pesantren Harus Memiliki Keunggulan Tradisi Keilmuan Dan Tradisi Budaya Tetap Seperti Para Volusi Pesantren Terima Kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Kepada Bapak Kiai Dokter Aziz Beliau Banyak Menyampaikan Tentang Bagaimana Tradisi Pesantren Tetap Mewarnai Secara Intens Pendidikan Di Peguruan Tinggi Terutama Pengalaman Beliau Di Zeno Pesantren Jadi Peguruan Tinggi Tetapi Warnanya Pesantren Sekali Selanjutnya Kita lanjutkan Saja Dengan Penantri Yang ketiga Yaitu Bapak Kiai Dokter Muhammad Adib MAG Dari Institut Agama Islam Al-Qalam Lelang Sebelumnya Perlu Saya Bacakan Beliau Beliau Adalah Dokter Haji Mahabat Adib MAG Lahir Di Malang 9 Februari 1975 Pengalaman Pendidikan Beliau Di Pendidikan Dasar MI Dan MTS Di Rodotul Ulung Malang Aliyah Di MAPK Jember Tahun 93 Setelah Itu Meneruskan S1 S2 Dan S3 Di UIN Sunan Kalijaga Jakarta Sekaligus Mondok Di Pemotok Pesantren Al-Munawid Rakyat Beliau Aktif Di RMI Cabang Kabupaten Malang LPBH Cabang Kabupaten Malang Dan Dan Saat ini Menjabat Sebagai Rektor Rektor Institut Agama Islam Al-Khalang Sampai Tahun 2023 23 Karya-karya beliau Di antaranya Tentang Burdah Buku Burdah Antara Kaedah Mistis Dan Sejarah Lalu Harmonizing Viki Dan Science Selanjutnya Viki Science Dan Wacana Etika Dan yang terbaru Adalah Kritik Nala Viki NU Itu Merupakan Publikasi Desertasinya Yang terbit Tahun 2018 Dan Ini Yang terbaru Tahun 2020 Itu Adalah PTKI Pengabdian Transformatif Bersih Sakren Ini Merupakan Bisa Dianggap Sebagai Masa Akademik Untuk Visi Misi Perumuskan Visi Misi Istitut Agama Islam Al-Khalang Nah Baik Selanjutnya Waktu Saya serahkan Sepenuhnya Kepada Beliau Untuk Menyampaikan Materi Tentang Paradigma Kegur Luar Tinggi Berdasar Kesan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamuala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Alhamdulillah Wa ala Alih Sohbih Ma'u'illah Lahawla Wa la quwwata Ila billah Amma Ba'duh Yang kita Hormati Bapak Haji Muhammad Khadib Abdus Somad PSD Kasudid Kelembagaan Kementerian Adama Alhamdulillah Nama saya Mirip dengan beliau Meskipun Keberadaan Posisi Posisi Baina Sama Bersumur Saya Disumur Beliau Sama Tapi Alhamdulillah Pengalaman Pengetahuan Kemudian Seri pengetahuan Pengalaman Tadi Sangat berharga Bagi kita Semua Kemudian Yang Terhormat Bapak Dokter Haji Abdul Aziz Wahab Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong Salam kenal Yai Insyaallah Dalam beberapa Waktu ke depan Al-Qolam Akan Ngaji Kejenengen Untuk Bagaimana Teknis Prosedur Hal-hal Yang perlu Disiapkan Untuk Alistatus Menjadi Universitas Di bawah Kemenang Pengalaman Jenengan Akan Kami Serap Dan Mohon Jenengan Bersedia Untuk Menerima Kami Ngaji Ke Jenengan Menjadi Santri Jenengan Santri Lembaga Yang Saya Hormati Bapak Aki Dokter Abdul Rahman Saib Selaku Direktur Pasat Sajana Yai Al-Qolam Malang Kemudian Segenap Jenengan Semua Yang Mengikuti Diskusi Kali Ini Alhamdulillah Kita Pada Siang hari Ini Sangat Berbangga Bisa Sharing Pengetahuan Terutama Kami Yang Dari Al-Qolam Sendiri Bisa Menerima Banyak Hal Dari Beliau Berdua Bapak Adi Abdus Selamat Dan Bapak Abdus Adi Suahab Dan Kami Disini Akan Menyampaikan Bahwa Al-Qolam Juga Sama Persis Dengan Universitas Zainul Hasan Sama-sama Lahir Dari Pesantren Jadi Kita Berdua Sama-sama Berbasis Pesantren Secara Sosiokultural Kita Lahir Dari Pesantren Karena Yang Mendidikan Kita Ini Adalah Orang-orang Pesantren Kemudian Yang Mengelola Juga Orang-orang Pesantren Bahkan Mahasiswa Kita Pun Mayoritas Adalah Orang-orang Pesantren Nah Dalam Beberapa Dua Tahun Terakhir Kita Berwacana Di Al-Qolam Ini Untuk Merumuskan Paradigma Keilmuan Yang Harus Kita Rumuskan Untuk Menjadi Pijakan Pijakan Filosofis Untuk Dalam Desain Desain Pengelolaan Kelembagaan Ketujus Desain Keilmuan Desain Transformasi Pengetahuan Untuk Bagi Mahasiswa Kemudian Desain Keilmuan Bagaimana PT.KI Ini Terutama Yang Berbasis Bersantren Ini Mempunyai Landasan Filosofis Kira-kira Kita Kita Itu Punya Apa Kita Itu Siapa Apa Kita Itu Punya Apa Apa Yang Kita Lakukan Kemudian Kita Itu Berfungsi Untuk Apa Melahirkan Apa Dan Lulusan Kita Itu Mau Kita Cetak Seperti Apa Nah Paradigma Paradigma Ini Kita Namai PT.KI Pengabdian Transformatif Berbasis Pesantren Ini Judul Buku Juga Yang Baru Jadi Beberapa Mungkin Satu bulan Yang lalu Baru Dicetak Dan Tentu Saja Di Alkolam Sendiri Ini Masih Dalam Proses Sosialisasi Kemudian Proses Diskusi Dan Ini Menjadi Bijakan Juga Bagi Kami Untuk Bagaimana Menyusun Rencana Induk Pengembangan Sampai Tahun Target Dimana Visi Alkolam Itu Ditetapkan Baik Slide Berikutnya Tolong Slide Slide Berikutnya Jadi Pertanyaan Kita Adalah Mengapa Alkolam Memandang Perlu Paradigma Perlu Paradigma Jadi Di slide Berikutnya Nanti Akan Tampil Bahwa Ada Skema Kita Bahwa Yang Namanya Lembaga Pendidikan Yang Namanya Lembaga Pendidikan Di Dalam Mendisain Atau Membuat Program Kerja Kemudian Mendisain Tata Kelola Lembaga Itu Harus Berangkat Dari Sebuah Visi Dan Visi Itu Berangkat Dari Paradigma Jadi Pertanyaan Paling Mendasar Yang Harus Dijawab Oleh Lembaga Pendidikan Itu Adalah Tentang Apa Kita Itu Apa Kita Itu Siapa Yang Kedua Kita Punya Apa Dan Kita Hendak Menggunakan Yang Kepunyaan Kita Untuk Apa Lalu Tujuan Kita Apa Nah Kalau Tidak Kita Rumuskan Sejak Awal Maka Pendidikan Kita Itu Akhirnya Rentan Untuk Cenderung Mengikuti Trend Pasar Pasar Bergerak Kesana Kita Ikut Kesana Pasar Bergerak Kesini Kita Ikut Kesini Kita Tidak Punya Identitas Nah Identitas Ini Yang Buka Oleh Karena Itu Karena Berbasis Besantren Maka Kita Menyadari Bahwa Tradisi Besantren Itu Menjadi Fitrah Bagi Kita Perubuan Tinggi Yang Berbasis Besantren Menjadi Inner Nature Innate Nature Menjadi Bawaan Lahir Kita Fitrah Itu Yang Besantren Maka Tradisi Besantren Itu Harus Kita Create Harus Kita Rumuskan Terima 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 Ini Jadi Ada Skema Dari Job Night Maka Paradigma Itu Menjadi Penting Tolong Di Berikutnya Slide Berikutnya Nah Tolong Slide Berikutnya Nah Ini Posisi Alkoholam Di Dalam Meramu Paradigma Paradigma Jadi Alkoholam Itu Mengambil Inspirasi Pengambilan Teoretiknya Itu Dari Tiga Sumber Secara Umum Jadi Pertama Tradisi Besantren Jadi Kita Meng-create Secara Filosofis Sebetulnya Tradisi Besantren Itu Hal-hal Apa Yang Bisa Kita Bangun Menjadi Sumber Paradigma Kita Kemudian Aswaja Aswaja Itu Kan Juga Bagian Dari Tradisi Besantren Juga Itu Kita Create Kita Ramu Hal-hal Apa Yang Bisa Kita Ambil Untuk Kita Ambil Sebagai Paradigma Kita Kemudian Ada Paradigma Integrasi Interkoneksi Terus Terus Saja Di Dalam Meramu Ini Kita Juga Sangat Dipengaruhi Oleh Paradigma Ini Yang Digagas Di Wing Jogja Tempat Kita Mengambil Ilmu Menyerap Ilmu Dan Itu Kita Serap Hal-hal Yang Sesuai Dengan Tradis Besantren Dan As Wajah Kita Ramus Dan Itu Menjadi Paradigma Kita Nah Paradigma Ini Paradigma Al-Qolam Ini Kemudian Ada Proses Semacam Pemanaan Baru Mungkin Ya Atau Mungkin Penguatan Atau Mungkin Juga Pemanaan Baru Atau Mungkin Mungkin Mentransformasi Bisa Juga Tiga Sumber Tadi Itu Jadi Paradigma Yang Kita Bangun Itu Kemudian Ada Unsur Penguatan Atau Pemanaan Baru Atau Mungkin Perluasan Makna Kontekstualisasi Atau Apa Begitu Terhadap Tiga Sumber Pengetahuan Yang Kita Yang Kita Jadikan Sebagai Sumber Pengambilan Teoretik Dari Paradigma Yang Kita Kita Bangun Nah Berikutnya Slide Berikutnya Oke Nah Sekarang Kasuh Wajah Oh ya Ini Jadi Paradigma Yang Kita Bangun Ini Ptki Pengabdian Transformatif Berbasis Pesantren Itu Yang Menjadi Judul Buku Dan Judul Buku Itu Menjadi Tajuk Dari Paradigma Yang Kita Bangun Oke Berikutnya Slide Berikutnya Nah Sekarang Aswajah Aswajah Sebetulnya Aswajah Yang Kita Yang Kita Ini Yang Kita Gambar Di Sini Ini Adalah Bagian Dari Apa Namanya Teorisasi Yang Yang Saya Buat Dalam Desentrasi Saya Dan Itu Merupakan Kristalisasi Teoretik Dari Terangka Berfikir Pesantren Dan MU Karena Diselesaikan Saya Tentang Metode Berfikir Tentang Nalar Tentang Epistem Nah Aswajah Itu Adalah Dialektika Antara Dua Kutub Antara Kutub Al-Muhabadha Dengan Kutub Al-Ahdu Al-Muhabadha Itu Adalah Konservasi Pelestarian Tradisi Al-Ahdu Itu Adalah Dinamisasi Akomodasi Perubahan Continuity And Change Nah Dialektika Ini Al-Muhabadha Ini Biar biasa Kita Kenal Apa Nama Shologannya Al-Muhabadha Al-Qadimis Al-Qadimis Soleh Berlaku Jadi Tidak Selakan Itu Nah Dua Dua Frasanya Itu Kan Adalah Dua Kutub Yang Ketika Berdialektika Itu Melahirkan Sebuah Corak Keberagamaan Komunitas Pesantri Dan NU Yaitu Keluasan Fleksibilitas Atau Dalam Bahasa NU Adalah Tawassud Jadi Tawassud Itu Lahir Dari Dialektika Antara Al-Muhabadha Dan Al-Ahdu Nah Al-Ahdunya Dinamisasi Itu Mengapa Ada Al-Ahdu Dalam Salahdu Kutub Yang Dinamis Dari Aswajah Itu Karena NU Dan Pesantren Itu Kuat Di Riayatul Maslahat Dan Orf Menjaga Kemaslahatan Dan Menjaga Orf Tradisi Realitas Sosial Tradisi Lokal Dengan Kebijakan Lokal Nah Itu Yang Diakomodasi Dan Itu Melahir Ketika Berdialetika Dengan Tradisi Dengan Teks Dengan Dogma Maka Melahirkan Tawassud Tawassud Itu Kalau Istilahnya Greg Vili Itu Adalah Keluasan Luas Jadi Pesantren Itu Ciri Khas Keberagamanya Itu Luas Dan Itu Kerminan Dari Pola Berfikir Nya Pola Berfikir Nya Yang Dilandasi Oleh Suha Nah Nah Oke Berikutnya Slide Berikutnya Nah Sekarang Tadi kan Aswaja Dan Santren Sekarang Bagaimana Tentang Paradigma Integrasi Interkoneksi Nah Kita Kawinkan Itu Jadi Sebetulnya Ada Kesenyawaan Antara Aswaja NU Dengan Integrasi Interkoneksi Yang Dibangun Uwin Artinya Ada Ada Apa namanya Ada Corak-corak Epistemologis Yang Itu Sebetulnya Mirip Jadi Tawassud Kan Ada Kerang Apa Aswaja Sebagai Kerang Berfikir Sebagaimana Hajul Fikri Itu kan Jiri-jirinya Dirumuskan oleh Ada Tawassud Ya Ada Tawassud Ya Ada Tawassud Jadi Tawassud Tawassud Tawassamuh Sebetulnya Kalau itu Dimaknai Secara Epistemologis Itu Bermakna Kelenturan Berfikir Dengan Fleksibilitas Berfikir Kemudian Ada Ada Corak Pengakuran Apa Namanya Pendekatan Kembali Kutub Yang Berseberangan Atau Mungkin Mempertemukan Hal-hal Yang Berbeda Hal-hal Yang Itu Berlainan Itu Di 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 Akurkan Lalu Pengakuan Pengakuan Kepada Orang Lain Pengakuan Kepada Disiplin Lain Sekaligus Pelibatan Jadi Perspektif Lain Itu Dilibatkan Tas Hamuk Tas Toleransi Toleransi Itu Kalau Dimatai Secara Toleransi Itu Kan ada Dua Macem Ada Koeksistensi Ada Proeksistensi Kalau Koeksistensi Itu Berdamai Saya Berdamai Dengan Dia Yang Berbeda Tetapi Kalau Proeksistensi Itu Adalah Saya Dan Dia Yang Berbeda Itu Gimana Bisa Akur Kemudian Mencari Titik Temu Dan Titik Temu Itu Kita Manfaatkan Untuk Berbuat Baik Bersama Untuk Cita-cita Bersama Jadi Ada Tasamuh Yang Pasif Ada Tasamuh Yang Aktif Nah Itu Kemudian Ada Keselarasan Makna Dengan Integrasi Interkoneksi Karena Semangkannya Sama Yaitu Pengakuran Pengakuan Dan Pelibatan Selain Kelenturan Maka Dalam Hal Sumber Pengetahuan Karakteristik Aswajah Yang Tawas Sutia Tawas Zunia Tasamuh Wahia Itu Sama Dengan Integrasi Interkoneksi Adalah Mengpengakuan Bahwa Sumber Pengetahuan Tidak Hanya Teks Tidak Hanya Wah Tapi Juga Akal Rasio Filsafat Realitas Sosial Itu Juga Sumber Pengetahuan Sekarang Intuisi Irfan Jadi Hasil Tadi Kiai Abdul Raziz Menyebut Real Toh Itu Juga Bagian Dari Jalan Untuk Pengetahuan Yang Intuitif Dan Itu Diakui Dalam Tradisi Satran Juga Harus Diakui Kalau Kita Maka Integrasi Interkoneksi Kemudian Tolong Perkebenaran Tentu Sifatnya Adalah Bahwa Ada Perbedaan Antara Agama Dengan Pemikiran Keagamaan Antara Din Dengan Afkar Din Kalau Din Itu Absolut Kalau Afkar Din Yaitu Relatif Dhani Dalam Istilah Fikih Isur Fikih Dhani Nisbi Maka Kalau Nisbi Yang Absolut Adin Religion Yang Absolut Adalah Dogma Wahdi Nah Yang Relatif Itu Pemahaman Kita Terhadap Nas Itu Kemudian Relasional Artinya Kebenaran Itu Tidak Hanya Dilihat Dari Perspektif Teks Misalnya Ini Sudah Hadis Suhe Ini Sudah Pendapat Sudah Kuat Sudah Mutamat Bukan hanya itu Tetapi Relasional Tergantung Kepada Konteksnya Konteksnya Itu Kira-kira Bagaimana Kalau Dalam Sudah Fikih Itu Sudah Ada Seperti Bahwa Hukum Itu Tergantung Pada Illat Itu Tergantung Kepada Konteks Kalau Konteksnya Berubah Illat Berubah Hukum Berubah Jadi Sifatnya Relasional Seperti Nikah Itu Hukum Asalnya Sunah Tapi Ketika Dikontekskan Kepada Keadaan Situasi Tertentu Hukumnya Bisa Wajib Bisa Bisa Sunah Bisa Mubah Bisa Mekruh Bisa Haram Tergantung Konteksnya Jadi Jadi Hukum Hukum Itu Relasional Pergerakannya Maka Tolok Ukur Kebenaran Kita Itu Yang Pradigma Yang Kita Bangun Relatively Absolut Kemudian Kebenaran Yang Bersifat Relasional Kemudian Ada Karakteristik Berikutnya Dari Aswaja Itu Manhaji Manhaji Itu Adalah Kalau Dalam Perspektif Basuh Masa Adhan Pendekatan Manhaji Yang Kita Maksud Itu Bisa Kita Maknai Secara epistemologis Yaitu Bahwa Aswaja Itu Menisayakan Ada Penggunaan Pendekatan Yang Tepat Ketika Tawas Sutia Tawas Zunia Tasamuhia Itu Kita Maknai Sebagai Pengakuran Epistemologis Pengakuan Pelibatan Berbagai Perspektif Berbagai Disiplin Ilmu Pendekatannya Tentu Harus Bersifat Multidisiplinar Interdisiplinar Kalau Masih Monodisiplinar Maka Bukan Manhajiah Yang Sesuai Dengan Makna Tawasut Tawasun Tesamuh Yang Sudah Saya Jelaskan Tadi Baik Slide Berikutnya Nah Itu Nah Sekarang Aswaja Itu kan Tadi Sedapat Sedapat Mungkin Tawasutia Tawasunia Tasamuhia Tadi Itu Itu Juga Bersambung Secara Tawasunia 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 Tapi Kalau Al-Ijah Itu Pengembangan Development Untuk Memeraih Hal-hal Yang Baru Ini Saya Dari Apa namanya Dari Saya Gali Pengetahuan Ini Dari Inspirasi Dari Pemikirannya Yajasir Yajasir Audah Dalam Tentang Terkait Perubahan Paradigma Makosus Berikutnya Slide Berikutnya Nah Sekarang Tadi kan Secara Epistemologis Secara Antologis Sudah Tadi Bahwa Pesantren Itu Adalah Fitrah Kita Selaku PTI Yang Berubah Pesantren Epistemologis Sudah Sekarang Secara Aksiologis Kita Ber Paradigma Ini Itu Mengakomodir Dua Dua Fungsi Dari Pesantren Sebagai Basis Kita Dan Tridara Pergabungan Tinggi Sebagai Ruh Kita Selaku Pergabungan Tinggi Fungsi Pesantren Ada Tiga Paling Tidak Ada Fungsi Agama Fungsi Religius Ada Fungsi Edukatif Terbih Lalu Yang Ketiga Fungsi Sosial Istimanya Kemudian Yang Teridara Pembelian Tinggi Ada Pengajaran Penelitian Dan Pengabdian Ini Kita Pertemukan Kita Ramuh Dalam Paradigma PPKI Pengabdian Tersormati Bersantren Tersormati Lalu Kita Secara Akseologis Melahirkan Orientasi Bahwa Keilmuan Yang Kita Bangun Kemudian Pengajaran Yang Yang Kita Lakukan Penelitian Yang Kita Lakukan Gagasan Yang Kita Tulis Yang Kita Publikasikan Kemudian Pengabdian Yang Kita Lakukan Itu Harus Berorientasi Pada Transformasi Perubahan 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 Baik Perubahan Sosial Budaya Perubahan Pengetahuan Perubahan Politik Dan Lain-lain Jadi Harus Berorientasi Pada Perubahan Ini Kita Tentu Bahwa Pengetahuan Itu Tidak Bebas Nilai Pengetahuan Itu Berpihak Maka Kita Berpihaknya Adalah Kepada Bagaimana Basis Pesantren Itu Pesantren Itu Menjadi Basis Bagi Perubahan Yang Hendak Kita Lakukan Dan Tentu Saja Menjadi Basis Karena Paradigma Yang Kita Bangun Itu Adalah Penggabungan Antara Tradisi Pesantren Aswajah Dan Paradigma Integrasi Interkoneksi Maka Kita Sudah Punya Beberapa Gagasan Yang Mungkin Lahir Dari Perbincangan Yang Ada Di internal Kolam Misalnya Ada Konsep Desa Maslah Kita Mengenangkan Bagaimana Maslah Maslah Itu Bisa Lebih Real Dikonseptualisasi Dalam Sukup Lokal Menjadi Desa Maslah Desa Yang Diinginkan Oleh Syahda Islam Seperti Apa Kemudian Ada Bah Konsep Wakaf Sebagai Basis Ketahanan Pangan Yang Diskusinya Mungkin Searah Semakna Dengan Gagasan Dari Salah Satu Teman Sekelas Saya Dulu Bapak Aswajah Buktin Wakaf Sebagai Instrumen Reforma Agraria Kemudian Ada Konsep Kita Sudah Membangun Konsep Dan Gerakan Survei Teknik Survei Berbasis Makosip Kemudian Ada KKN Par Yang Makosip Nah Semuanya Itu Mengarah Kepada Sama Ini Secara Aksologis Searah Dengan Orientasi Transformasi Yang Kita Ininkan Dari Setiap Pemikiran Setiap Gerak Setiap Aktivitas Kita Itu Harus Berorientasi Kepada Transformasi Tetapi Yang Berbasis Pesantren Ada Nilai-nilai Yang Mendasari Kita Untuk Kita Bangkit Kita Jadikan Titik Tolak Untuk Melakukan Transformasi Dalam Masyarakat Baik Berikutnya Slide Berikutnya Nah Di Slide Berikutnya Ini Tadi Kan Paradigma Maka Paradigma Kita Paradigma PPKI Pengabdian Transformasi Berbasis Pesantren Kita Create Kita Saripatikan Menjadi Sebuah Visi Menjadi Universitas Islam Pengabdian Transformasi Berbasis Pesantren Terbaik Nasional Tahun 2032 Jadi Apa Namanya Visi Ini Berarti Ada Target Mungkin Dalam Periode Sekarang Ini Kita Menjadi Universitas Dan Ini Tentu Kita Akan Banyak Mengaji Nanti Kepada Yai Abdul Aziz Wahab Nanti Kita Perlu Banyak Belajar Bagaimana Istitut Menjadi Universitas Di bawah Kementerian Adama Kemudian Kata-kata Terbaik Dari Visi Ini Itu Diterjemahkan Menjadi Empat Pilar Dan Ini Yang Kita Kita Apa Namanya Kita Bangun Yang Pertama Kelembagaan Yang Menjadi Universitas Tapi Sebagai Kampus Perkontohan Artinya Dalam Beberapa Aspek Dari Kelembagaan Itu Harus Memulai Standar-standar Tentu Kemudian Secara Keuangan Kita Ingin Menjadi Kampus Yang Mandiri Dan Memberdayakan Kemudian Secara Akademik Kita Dengan Dengan Basis Basis Aksiologis Dari Paradigma Yang Kita Bangun Lalu Ada Publikasi Gagasan Tajuknya Gagasan Mendunia Bagaimana Gagasan Gagasan Yang Kita Explorasi Dari Alkolam Ini Kita Menciptakan Banyak Saluran Menciptakan Banyak Kanal Kanal Sehingga Gagasan Kita Itu Bisa Didiskusikan Oleh Banyak Orang Di Skala Yang Seluas Mungkin Dan Sedapat Mungkin Atau Sebisa Mungkin Itu Bisa Memberikan Manfaat Bagi Orang Banyak Dan Terutama Mendorong Cita-cita Transformasi Yang Kita Ingin Berdasarkan Nilai-nilai Pesantaran Yang Kita Nah Berikutnya Nah Kira-kira Secara Umum Secara Umum Ya Kesimpulan Dari Paradigma Yang Kita Bangun Dalam Buku Ini Terutama Jadi Ada Paradigma Kemudian Ada Basis Antologis Basis Epistemologis Dan Basis Eksiologis Termasuk Di dalamnya Tadi Itu Visi Tentu Saja Visi Manifestasi Dari Paradigma Ini Visinya Seperti Tadi Itu Kemudian Profil Lulusannya Juga Khas Kita Menyebut Kita Itu Mahasiswa Santri Lulusannya Sarjana Islam Santri Lalu Ada Formula Kurikulum Yang Khas Yang Searah Dengan Paradigma Yang Kita Bangun Dan Sebagainya Termasuk Dekatan Akademik Dan Kajian Ilmiah Dan Macam Semuanya Kita Kita Bangun Berdasarkan Paradigma Yang Kita Rumuskan Yang Berpijak Di atas Empat Pilar Tadi Itu Pilar Pekerlembagaan Pilar Keuangan Pilar Akademik Dan Pilar Publikasi Gagasan Dimana Endingnya Adalah Menjadi Yang Terbaik Nasional Tahun 2032 Ketika Empat Pilar Itu Bisa Mencapai Target Seperti Yang Tertuang Dalam Bunyi Tajuk Judul Tadi Yang Sudah Kita Sampai Kira-kira Begitu Secara Umum Paradigma Perluan Tinggi Balai Besar Trend Yang Kita Lunguskan Di Alkoholam Barangkali Nanti Perlu Ada Pengkayaan Ada Pengkayaan Dari Jendengan Semua Dan Mudah-mudahan Ini Juga Bisa Ada Dampak Juga Ada Dampak Manfaat Bagi Jendengan Semua Untuk Kita Bisa Saling Perkaya Begitu Karena Apa Yang Kita Rumuskan Ini Juga Hasil Pemikiran Manusia Yang Sudah Pasti Banyak Kelemahan Terima kasih Dari Saya Terima kasih Mohon Maaf Janti Jika Ada Hal-hal Yang Perlu Disampaikan Dikritik Ditambahkan Dikurangi Sebelum Saya Mengucapkan Terima kasih Dan Waktu Selanjutnya Saya Silahkan Kepada Acara Wallahum Wafiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Saya Sampaikan Kepada Doktor Kiai Muramat Adib MAG Dia Menceritakan Tentang Pengalaman Yaya Alkolam Dalam Membangun Bagaimana Mengupayakan Integrasi Paradigmatik Antara Tradisi Keiluman Rokuman Tinggi Dan Tradisi Santren Nah Dan Yang Menurut saya Sangat penting Yaitu Dialog Antara Audien Dengan Silahkan Bersimalkan Bukan Orang Apapun Saya bagi Sesi Mungkin Sesi Pertama Maksimal Kita Orang Silahkan Bersimalkan Bersimalkan Silahkan Untuk Mengangkat Tangan Di Zoom Atau Bisa 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 Jadi Kalau Bersimalkan 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 Disebutkan Nama Asal Institusi Dari Mana Begitu Sebelum Menyampaikan Pertanyaan Dan Pertanyaan Ditujukan Kepada Siapa Bersimalkan Kayaknya Mesti Di Mungkin Mungkin Tidak ada Suaranya Mematikan Mematikan Siapa Bapak Ahmad Fathoni Silahkan Kok Tidak ada Suaranya Halo Halo Silahkan Pak Nama Dan Asalnya Pak Ya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Dari Lumajang 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 Kebetulan Di Pasca Al-Kolam Oh Oke Mungkin Saya Melihat Atau Mendengar Pamparan Dari Dr. Dr. Kenyaji Abdulaziz Salah Satunya Yang menarik Sekali Adalah Di Di Universitas Zenul Hasan Genggong Memasukkan Kolaborasi Antara Ilmu Pengetahuan Dengan Kitab Kuning Maksudnya Untuk Al-Kolam Bagaimana Kalau Andai Kata Kitab Kuning Juga Dimasukkan Kepada Kurikulum Karena Melihat Dari Apa Visi Dan Misinya Al-Kolam Itu Yaitu Sebagai Universitas Yang Berbasis Ke Pesantren Yang Mana Pesantren Itu Sangat Erat Dengan Kitab Kuning Mungkin Itu Saja Terima Kasih Terima Kasih Pak Mas Tony Jadi Beliau Mengusulkan Begitu Bagaimana Kalau Dalam Kurikulum Di Ayah Al-Kolam Itu Juga Memasukkan Kitab Kuning Sesuai Dengan Visinya Yang Berbasis Pesantren Begitu Baik Ada Lagi Pak Tanya Langsung Dijawab Dulu Karena Belum Ini Baik Kalau Begitu Saya Ini Pertanyaan Atau Saran Ini Mungkin Perlu Ditanggapi Saya Serahkan Kepada Bapak Dokter Muhammad Adib Karyaya Al-Kolam Untuk Menanggapi Usulan Dari Bapak Fatoni Baik Terima kasih Sebetulnya Kalau Di Al-Kolam Kitab Kuning Sudah Lama Masuk Di Kurikulum Cuman Memang Tidak Bertajuk Misalnya Kitab Kitab Kuning Misalnya Fatum Moen Tidak Seperti Masuk Di Sebagai Salah Sumber Bahkan Termasuk Juga Salah Satu Objek Penelitian Misalnya Preskripsi Itu Sudah Sudah Banyak Yang Yang Mengupas Tentang Kita Pun Tentu Dari Perspektif Tertentu Itu Sudah Sudah Lama Apalagi Sekarang Ada Mata Kuliah Studi Keren Ada Mata Studi Aswaja Mungkin Ada Di Pusat Bahasa Di Pusat Bahasa Itu Ada Program Tensif Kebahasaan Bahasa Arab Dan Bahasa Inggris Di Bahasa Arab Itu Ada Membaca Tekstik Mungkin Nanti Yang Perlu Dikembangkan Barangkali Ada Memang Pengajian Bandungan Begitu Ada Semacam Apa Namanya Kuliah Umum Yang Semua Maheswa Ada Lalu Ada Pengajian Misalnya Kitab Al-Hikam Untuk Pendalaman Dari Sekitar Sa'uf Mungkin Itu Sudah Ada Dalam Rencana Kami Tapi Yang Jelas Sudah Lama Al-Qolam Itu Bahkan Sejak Lahir Al-Qolam Itu Sejak Dulu Masih Menjadi Kelas Jauhnya Unisma Tahun 84 Sampai Sekarang Itu Sudah Kita kuning Tapi Berbunyi Judul Kitabnya Seperti itu Kira-kira Makasih Jadi Bukan Dalam Bentuk Seperti Pengajian Di Besantren Tapi Dalam Dikai Keilmuan Menjadi Referensi Dalam Kekuliahan Tentu Mungkin Ada Selanjutnya Dari Onggeng Onggeng Mohon Tanggapan Juga Dari Bapak Dr. Gai Abdul Aziz Mengenai Mungkin Bisa Juga Berbagi Pengalaman Jadi Ini Yang Ditanya Mahasiswa Al-Qolam Jadi Mungkin Berbagi Pengalaman Di Zainal Hassan Genggong Integrasi Kita Kuning Dalam Perkuliahan Itu Ada Kok Nggak Keluar Dr. Abdul Aziz Bapak Dr. Abdul Aziz Nggak Keluar Giai Pak Giai Baik Baik Sambung Ya Al-Qolam Dengan Zainal Hassan Itu Satu Ruh Ya Satu Perjuangan Satu Nafas Satu Akidah Maka Maka Memiliki Sistem Yang Sama Yaitu Berbasis Besantren Maka Yang Ingin Kita Lakukan Bahkan Yang Sudah Kita Lakukan Karena Latar Belakang Santri Mahasiswa Di Kampus Zainal Hassan Itu Ada Yang Dari SMA Ali SMK Yang Mereka Dari Mondok Besantren Bahkan Tidak Pernah Mondok Besantren Target Yang Pertama Mereka Masuk Pada Saat Orientasi Pengenalan Itu Pertama Kali Yang Ditanamkan Pernah Ngaji Langsung Kepada Pengasuh Besantren Sehari Habis Duhur Sampai Asar Atau Habis Asar Sampai Maurit Ngaji Dulu Pada Pengasuh Besantren Yang Kita Sayangkan Jangan Sampai Mahasiswa Kita Kemudian Belajar Empat Tahun Tidak Kenal Sang Pengasuh Besantren Itu Kita Istilahkan Tabarruh Kepada Pendiri Besantren Walaupun Secara Keilmuan Tidak Didapat Yang Kita Tanamkan Kepada Mahasiswa Itu Bahwa Kita Butuh Doa Sang Kiyai Tabarruh Kepada Kiyai Secara Keilmuan Juga Dengan Doa Itu Yang Kita Lakukan Yang Pertama Terus Kedua Kita Melakukan Matrikulasi Matrikulasi Kemampuan Baca Quran Jadi Pada Saat Pengenalan Santri Baru Itu Berikan Sebuah Seleksi Mana Para Mahasiswa Ini Yang Belum Memiliki Kemampuan Membaca Quran Dengan Baik Benar Itu Kita Lakukan Matrikulasi Kemampuan Baca Quran Satu Minggu Itu Yang Kita Kalau Ternyata Satu Minggu Belum Punya Kemampuan Itulah Kita Titipkan Para Mahasiswa Ini Ke Pusat Studi Al-Quran Untuk Ditindak Lanjuti Pembinaan Berikutnya Kemudian Bagaimana Memasukkan Kitab Kuning Ke Kampus Itu Ada Dua Klarifikasi Ada Dua Kelompok Yang Pertama Kalau Pada Program Studi Yang Memang Jurusan Agama PAI Kemudian Lalu Perbandingan Malhab Ahlak Tesawuf Misalnya Referensinya Memang Diharapkan Dari Kitab-kitab Langsung Bukunya Misalnya Fakki Ibadah Fakki Ibadah Itu Langsung Merujuk Langsung Kitab-kitab Apa Kemudian Untuk Yang Kedua Transformasi Nilai Kitab Kuning Salah Satunya Adalah Pengambilan Pengambilan Referensi Pada Kitab Kuning Pada Jurusan Umum Itu Seperti Yang Sekarang Kita Siapkan Adalah Ada Tiga Buku Yang Sudah Kita Siapkan Yang Sekarang Ini Menuju Universitas Ada Tiga Buku Yang Sudah Seperti Kalau Yang Lama Itu Adalah Aswajah Kita Berikan Kisah Kesantren Lalu Tadi Yang Sebelumnya Yang Sudah Yang Kami Sampaikan Tapi Buku Yang Ketiga Ini Yang Mau Diterapkan Kurikulum Tahun 2020 Itu Untuk Menjawab Tantangan Zaman Bahwa Mereka Supaya Komplit Mempelajari Agama Islam Yaitu Al-Quran Hadis Dan Kudululama Karena Kita Temukan Ada Kalangan Kalangan Tertentu Yang Menyampingkan Pendapat Pendapat Ulama Sebagai Referensi Yang Tidak Penting Ada Yang Begitu Kalangan Tertentu Yang Saya Pahami Satu Contoh Pernah Saya Keliling Ke Satu Podok Beberapa Podok Besantren 25 Menyerap Dalam Maka Itu Yang Pertama Ada Curhat Dari Kalangan Kesantren Gimana Kalau Sekarang Tantangan Moral Luar Biasa Yang Sudah Menganggap Guru Dosen Itu Sesuatu Yang Sudah Hal Yang Biasa Untuk Tidak Ditaati Ada Semacam Itu Ada Komentar Macam Itu Yang Kedua Tidak Lagi Tawaduk Kepada Orang Buah Lalu Bersyariat Sudah Dianggap Tidak Begitu Penting Tiga Masalah Ini Akhirnya Kami Renungkan Yang Mereka Mampu Menyerap Nilai Basis Keiluman Pesantren Maka Kita Susun Buku Mahfudat Fadu'il Iman Disitu Isinya Al-Quran Hadis 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 Kemudian Kaulululama Contohnya Tentang Wudhu Itu Ada Ayat Tentang Wudhu Lalu Ada Hadis Hadis Tentang Wudhu Kemudian Kaulululama Arkan Wudhu Dengan Semacamnya Itu Kita Masukkan Disitu Kemudian Buku Yang Kedua Ada Fadalil Nabi Was Sohabah Itu Ada Berwabab Kita Menekankan Kepada Para Lulusan Kampus Pesantren Itu Semuanya Bisa Dicetak Untuk Punya Kemampuan Kitab Kuning Ada Kelompok Itu Tapi Paling Tidak Prodi Yang Lain Itu Mampu Meneran Penilai Kitab Kuning Secara Kesatuan Antara Pemahaman Di Al-Quran Hadis Kemudian Kemudian Juga Ada Yang Berbentuk Kitab Yang Kitab Ini Nanti Diaji Langsung Oleh Pengasum Santren Semua Mahasiswa Ngikuti Nanti Kita Atur Waktunya Yang Kita Tulis Dan Diberi Nama Al-Muhimmatul Akidah Al-Hasanain Ini Para Mahasiswa Dan Santri Supaya Paham Tentang Akidah Para Pendiri Pesantren Tentu Juga Seperti Halnya Akidah Nah Tentul Ulama Ini Yang Kita Kuatkan Secara Bersama Sama Kami Ingin Berhtiar Bagaimana Kampus Ini Kedepan Ada Cerihas Keilmuan Budaya Tawaduk Tetap Melekat Pada Para Santri Sarjana Pesantren Saya Kira Itu Pengalaman Sekiligus Untuk Kita Merancang Kedepan Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Demikian Jadi Pengalaman Degenggong Tidak Hanya Sebagai Referensi Tapi Memang Nilai Nilai Dari Kita Kumbing Itu Diupayakan Untuk Terimplementasikan Dalam Kehidupan Pendidikan Tinggi Demikian Bapak Faton Ini Sebagai Gambaran Integrasi Antara Tradisi Kitab Kuning Dan Perguruan Tinggi Di Dua Lembaga Ini Baik Ada Penanyaan Lain Monggo Bagaimana Belum ada Kalau tidak ada lagi penanya Mungkin kita cukupkan Tidak ada lagi penanya Di sini kami meminta Semacam Klosis Ke temen Begitu Dari Para Narasumber Mungkin Kita Acak Saja Tidak Harus Dikurutkan Siapa Apakah Bapak Dokter Saya lagi Berhenti Oke Apa Si Anonya Gak Bagus Oke Mungkin Ano Yang Ini Dulu Kita Harus Urut Mungkin Pak Nengan Bisa Nanti Ini Dulu Mungkin Siapa Saya Dulu Juga Gak Bapak Baik Silahkan Bapak Kiyai Abdukaziz Mungkin Baik Baik Terima kasih Saya Sangat Senang Dan Bangga Sekali Apa Yang Dibahas Hari Ini Adalah Membangun Keilmuan Perguan Tinggi Berbasis Pesantren Yang Pertama Memang Kita Harus Harus Berani Mengambil Kebijakan Kebijakan Untuk Menentukan Yang Terbaik Yang Pertama Kurikulum Institusi Apa Yang Harus Diberlakukan Kepada Semua Program Studi Ini Harus Berani Sebab Kadang-kadang Di Beberapa Pertemuan Itu Ada Beberapa Komentar Bahwa Perguan Tinggi Itu Punya Kebebasan Untuk Menyusun Kurikulum Maka Peluang Inilah Yang Perlu Kita Manfaatkan Kebijakan Bapak Saya Juga Sebagai Rektor Juga Sebagai Kepala Biru Pendidikan Bodo Pesantren Mempertegas Kebijakan Tentang Pemberlakuan Kurikulum Institusi Yang Berpihak Pada Berbasis Pesantren Yang Kedua Mengawal Adanya Subisi Kurikulum Ketika Sudah Kita Lakukan Berbasis Kondok Penguatan Nilai Pesantren Dilakukan Dengan Sebuah Uji Tulis Kemudian Uji Praktek Bahkan Kalau Perlu Kita Ada Sebuah Pengabian Terhadap Kurikulum Yang Kita Bikinkan Pengabian Pada Satuan Pendidikan Menengah SMA Kemudian Madrasa Alia Dan Setu saat Kurikulum Kita Mungkin Bisa Menjadi Sebuah Rujukan Kita Kedepan Dengan Hal Ini Kita Mengindikan Bagaimana Perguruan Tinggi Berbesar Pesantren Itu Pilihan Utama Pilihan Yang Terbaik Pada Masyarakat Karena Membaca Sebuah Keunggulan Itu Tadi Apa Yang Kita Bangun Keunggulan Pesantren Harus Menjadi Keunggulan Karakteristik Kampus Itu Yang Ingin Kita Wujudkan Kedepan Jadi Keunggulan Pesantren Ingin Menjadi Keunggulan Karakteristik Di Kampus Baik Dari Zanel Hasan Maupun Dari Al-Kolam Ini Perlu Saya Sangat Tertarik Sekali Apa Yang Disampaikan Oleh Bapak Rektor Bari Pemikiran Pemikirannya Untuk Menjadi Al-Kolam Punya Ciri Hasta Tentu Yang Paling Akhir Ibu Kompetitor Kita Makin Banyak Kompetitor Kita Makin Banyak Persaingan Kita Juga Makin Tajam Maka Yang Perlu Dijawab Adalah Keberanian Menentukan Sebuah Kebijakan Untuk Menjadikan Perluan Tinggi Pesantren Dengan Keunggulan Karakteristik Pondok Pesantren Saya Kira Itu Terima Kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Bapak Kiai Dokter Abdul Aziz Selanjutnya Closing Statement Dari Bapak Dokter Kiai Muhammad Adib MAG Karena Bapak Dokter Adib Abdul Somad Sepertinya Belum 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 Sampai Maaf Saya Tadi Sudah Saya Persilakan Lebih Dulu Bapak Terima Kasih Terima Kasih Yang pertama Saya Kira Sebagaimana Tadi Sudah Dibahas Bahwa Jangan Sampai Distingsi Pesantren Justru Tergerus Dengan Adanya Keinginan Keinginan Untuk Melakukan Perubahan Perubahan Jadi Keunikan Itu Harus Penting Tetap Dijaga Dan Yang Paling Penting Juga Perlu Digaris Bawahi Kita Harus Belajar Dengan Existing Beberapa Perkuan Tinggi Yang Sudah Melakukan Transformasi Perubahan Baik Swasta Atau Negeri Untuk Menjadi Lesson Bagi Perkuan Tinggi Yang Berbasis Besantren Saya Kira Perkembangan Perkuan Tinggi Tidak Mesti Mesti Harus Dimaknai Dengan Apa Namanya Perubahannya Sebuah Lembaga Tetapi Mutu Lembaga Itu Dinilai Dengan Beberapa Aspek Yang Lain Saya Kira Reputasi Akademiknya Dan lain Sebagainya Itu Kalau Bagus Maka Akan Menjadi Rujukan Dan Tadi Sudah Jelaskan Salah Satu Karakteristik Pendol Pesantren Itu Transcendensi Ilahinya Yang Sang Kuat Jadi Rialohnya Sangat Kuat Sehingga Saya kira Nilai-nilai Seperti Itu Yang Harus Tetap Terjaga Dan Justru Mewarnai Orang-orang Outsider Yang Mau Masuk Pesantren Jangan Sampai Kemudian Justru Orang-orang Outsider Merubah Karakter Pesantren Jadi Pesantren Jadi Tidak Seperti Punya Karakternya Lagi Ini Yang Harus Dijaga Saya Tentu Sangat Mengkhawatirkan Kalau Ini Tapi Kalau Justru Dengan Adanya Pesantren Yang Diperkuat Kelembagaannya Bisa Merubah Karakter Masyarakat Yang Masuk Nah Itu Justru Yang Itu Akan Lebih Bagus Saya Kira Itu Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Bapak Yai Doktor Adib Abus Selanjutnya Kosen Semen Dari Bapak Ketur Mahat Adib MAG Tapi Sekaligus Ini Ada Pertanyaan Baru Sebenarnya Bukan Pertanyaan Lebih Pasal Tapi Semacam Usulan Dari Melalui Chat Dari Robin Ahmad Jalil Dari Bantur Malang Jadi Dia Mengusulkan Bagaimana Kalau Diadikan Pengajian Kitab Untuk Masiswa Jadi Diakolah Maksudnya Karena Sesuai Dengan Jargonnya Yaitu Kuliah Sang Haji Jadi Bapak Dari Mohd Adib MAG Untuk Menjawab Menanggapi Usulan Ini Sekaligus Memberikan Konsisten Munggo Terima Kasih Tentang Usulan Itu Kita Kita Perhatikan Dan Sebetulnya Sudah Sudah Direncanakan Memang Cuman Terbentur Oleh Kononmena COVID ini Sehingga Problem Tidak Tidak Berjalan Tidak Tidak Berjalan Baru Itu Bisa Kita Guhirkan Mungkin Sebagai Closing Statement Bahwa Al-Qolam Dengan Zainun Hasan Sama Ya Kita Sama Maka Tentu Kita Perlu Terutama Al-Qolam Perlu Belajar Kepada Zainun Hasan Bagaimana Bertransformasi Secara Kelembagaan Dari Institut Menjadi Universitas Tetapi Barangkali Yang perlu Kita Degaskan Bahwa Sebagai Komendus Pesan Trend Kita Itu Tetap Harus Berkembang Artinya Kita Itu Memang Di satu Sisi Adalah Al-Mahaf Allah Tapi Di sisi Yang Lain Kita Harus Al-Akhzuh Maka Untuk Itu Al-Akhzuh Ini Yang Perlu Kita Perlu Kita Eksplorasi Lebih Banyak Di Lembaga Kita Masing Masing Sehingga Kita Itu Nanti Tidak Ketinggalan Di Dalam Tren Sosial Budaya Milenial Ini Bahwa Pelbagai Pendidikan Tinggi Berbajit Besantren Itu Tetap Bisa Menyesuaikan Diri Bisa Tetap Beradaptasi Untuk Bukan Hanya Survive Tetapi Bagaimana Merengkuh Generasi Milenial Ini Untuk Bisa Kita Kita Rengkuh Kita Kita Berikan Bekal Berdasarkan Perspektif Kita Supaya Apa Namanya Generasi Milenial Ini Tidak Jauh Dari Nilai Nilai Luhur Yang Itu Justru Diritis Oleh Leluhur Leluhur Kita Dari Kalangan Pesantren Karena Emang Pesantren Itu Yang Menjadi Peletak Dasar Karakter Karakter Sosial Budaya Di Pesantren Jangan Jangan Sampai Generasi Minil Itu Menjadi Lost The Lost Generation Generasi Yang Hilang Karena Karakternya Sudah Jauh Dari Kita Dan Itu Menjadi Kita Dituntut Bagaimana Al-Mahaw Al-Mahaw Itu Tetap Seimbang Dengan Al-Asdhu Dan Al-Asdhu Tidak Terkerabut Dari Al-Mahaw Saya Kira Mungkin Begitu Terima kasih Sudah Demikian Diskusi Kita Dari Siang Pagi Hingga Siang Ini Perguruan Tinggi Islam Berbasis Kusam Keren Jadi Kita Mendengarkan Tentangan Yang Dihadapi Dan Pengalaman Dari Dua Perguruan Tinggi Yaitu Dari Dan Dari Saya Mengucapkan Terima Kasih Saya Mewakili Dari Panitia Mengucapkan Terima kasih Yang tidak Teringat Pada Seluruh Tarasumber Baik Kepada Bapak Doktor Yai Muhammad Abdus Somad MAG MID PhD Sebagai Kira Speaker Terima Kasih Bapak Dari Rektor Rektor Universitas Janul Hasan Binggong Terima Rektor Rektor Agama Islam Al-Qalam Saya Juga Menjampaikan Terima Kasih Semoga Apa Yang Beliau Sampaikan Memberikan Manfaat Pada Kita Semua Dan Mendapatkan Beropal Dari Allah Sampai Dan Saya Tidak Lupa Mengucapkan Terima Kasih Kepada Segenap Audien Yang Telah Berpartisipasi Dalam Forum Sedaring Yang Dilaksanakan Oleh Pasca Sarjana Agama Islam Al-Qalam Dan Terakhir Akhir Akhir Kalam Dari Saya Saya Mengatakan Mohon Maaf Agar Ada Kesalahan Terima Kasih Perhatian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam